Semua orang tertarik dengan keributan di pihak Muyu. Saat Gui Siming melihat Muyu, ekspresinya berubah drastis. Budidaya asli Muyu hanya pada tahap pemutusan roh lapisan surgawi ke-9. Itu cukup untuk bersaing dengannya dengan mengandalkan senjata jiwanya. Kali ini, setelah menerobos ke tahap kombinasi, senjata jiwa Helian Kong akan membuatnya semakin kuat. Kamu harus mati. Gui Siming melihat bahwa Muyu masih menerobos. Dia tidak bisa membiarkan Muyu terus berkultivasi. Sekarang Gui Yeming sudah mati, dan Gui Yezi terjerat oleh seni iblis Boslu. Jika Muyu pulih sepenuhnya, maka rencana hari ini mungkin akan berakhir dengan kegagalan. Kekuatan Gui Siming masih lebih tinggi dari Kyaosue dan yang lainnya. Boneka iblis Bloodfield membuatnya sangat menakutkan. Saat ini, Kyaosue tidak memiliki berkah kekuatan pembantaian, jadi dia sama sekali bukan tandingan Gui Siming. Gui Siming dan Gui Bau bekerja sama untuk memaksa Kyaosue, Ewen Mao, dan Long Yeli kembali, dan sekali lagi menebas Muyu. Sudah terlambat bagi Kyaosue untuk berhenti saat ini. Kecepatan Gui Siming terlalu cepat. Kabut hantu langsung menyelimuti seluruh tubuh Muyu. Siaosue berteriak dan bergegas, ingin memblokir Gui Siming, tapi Gui Siming menyapu dengan keras. Aura hantu berubah menjadi tangan besar dan menghempaskan Siaosue. Kali ini, mari kita lihat siapa yang akan menyelamatkanmu. Gui Siming menunjukkan senyuman kejam, dan kapak panjang berwarna darah muncul di udara dan menebas. Namun sebuah tangan tiba-tiba langsung meraih kapak panjang berwarna darah milik Gui Siming, sehingga kapak berdarah itu tidak bisa bergerak maju lagi. Gui Siming, ini saatnya menyelesaikan masalah di antara kita. Mata Muyu bersinar dengan dua lampu, satu hitam dan satu putih. Aura pembunuh menyapu lagi, menghancurkan aura hantu yang mengepul dan menyerang Gui Siming. Muling hitam dan putih muncul di udara, dan niat membunuh yang kuat telah mengunci Gui Siming. Kali ini, Muyu ingin menghancurkan Gui Siming sepenuhnya. Gui Siming meraung dengan marah. Dia memadatkan tangan hantu untuk memblokir aura Muyu, tapi aura itu seperti kekuatan yang tak terhentikan. Itu secara tirani menembus tangan hantu dan menyapu kepala Gui Siming. Dengan baik, Gui Siming merasa kepalanya seperti dihantam gunung. Seluruh kepalanya tertegun sejenak, dan pada saat yang sama, kepalanya terlempar tak terkendali dan jatuh di pulau iblis, menciptakan kawas selebar 100 meter di tanah. Bagaimana mungkin? Gui Siming sangat marah. Suaranya bergetar ketika dia mengingat bahwa bahkan Gui Yeming, yang berada di tahap crossing calamity, telah dibunuh oleh Muyu. Bahkan jika dia telah menyatu dengan boneka iblis alam darah, dia masih jauh dari tandingan Muyu. Hantu menghargai hidup mereka. Hidupmu akan segera berakhir. Muyu memegang alat jiwa Helian Kong di tangannya. Soul force yang kuat terus disalurkan ke tubuhnya. Di saat yang sama, pagoda penyegel Yao juga berkedip-kedip dengan cahaya dari waktu ke waktu, membuat auranya semakin kuat. Aura hitam dan putih terjalin di udara, berubah menjadi dua sinar pedang yang tajam. Mereka bersilangan dan menebas ke arah Gui Siming. Gui Siming dengan cepat terbang keluar dari kawah. Kabut darah yang tak terhitung jumlahnya muncul di depannya. Dia ingin memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri, tetapi kabut darah ini telah menghilang saat terkena sinar pedang hitam dan putih. Tidak ada ruang untuk perlawanan sama sekali. Ledakan. Sinar pedang hitam dan putih sekali lagi menebas kepala Gui Siming. Retakan benar-benar muncul di kepala Gui Siming. Munculnya retakan ini juga menghancurkan kepercayaan diri Gui Siming yang terakhir. Kita harus tahu bahwa boneka iblis alam darah adalah makhluk yang sangat kejam di gerbang neraka. Umurnya hanya tujuh hari, tapi sangat kuat. Itu adalah keberadaan yang tidak bisa dihancurkan. Saat itu, cakar tajam Xiaosuai membelah kepala Gui Siming, namun Gui Siming menyatu kembali tanpa meninggalkan bekas luka sedikitpun. Tapi kali ini, retakan yang muncul di kepala Gui Siming sebenarnya tidak bisa disembuhkan. Tidak pernah ada pertahanan mutlak di dunia ini. Muyu dengan dingin berteriak, dan cahaya pedang hitam dan putih sekali lagi menebas kepala Gui Siming, dan kali ini Gui Siming bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan, dan retakan muncul di kepalanya lagi. Di dalam celah tersebut, ada aura pedang hitam manik yang samar dan aura pedang putih yang melonjak. Mereka terus-menerus menyerang seluruh tulang, mencegah penyembuhan boneka iblis alam darah. Bagaimana kamu bisa menyerang kepalaku? Mustahil, mustahil, boneka iblis alam darah tidak bisa dikalahkan. Gui Siming meraung dengan gila. Dia membentuk tangan hantu dan ingin memaksa keluar sinar pedang hitam dan putih. Namun, kedua sinar pedang itu telah bersembunyi di kepalanya. Mereka mengamuk dan menghancurkan otak dan darah di dalamnya. Gui Siming meratap kesakitan. Dia mengeluarkan raungan yang menyayat hati. Dia merasa seluruh kepalanya akan meledak. Rasa sakit yang lebih buruk dari kematian muncul di kepalanya. Merasa. Awalnya, setelah Gui Siming bergabung dengan boneka iblis alam darah, seluruh kepalanya hanya tersisa pembuluh darah berdarah. Tidak ada satupun kulit yang utuh. Saat ini, sinar pedang hitam dan putih menyerang kepalanya. Aura pedang hitam putih terus keluar dari pembuluh darah di kepalanya. Saya tidak berdamai. Ah! Gui Siming menjerit terakhir. Matanya tiba-tiba memancarkan aura pedang hitam putih. Tidak hanya itu, tujuh lubangnya sudah dipenuhi aura pedang yang kuat. Materi otaknya seperti air mancur. Bahkan mulutnya dipenuhi aura pedang. Dia tidak bisa lagi mengeluarkan suara. Aura pedang hitam putih dingin yang menggigit menyapu wajah Gui Siming. Itu merenggut seluruh daging dan darahnya. Jiwanya yang terkandung dalam boneka iblis alam darah juga dihancurkan oleh aura pedang hitam putih. Sesaat kemudian, seluruh kepalanya telah berubah menjadi tengkorak hitam yang retak. Pada akhirnya, Gui Siming mati di bawah aura pedang Muyu. Boneka iblis alam darah memiliki kemampuan pertahanan yang sangat kuat. Namun, kekuatan pembantaian di tangan Muyu dipenuhi dengan niat membunuh yang menakjubkan. Itu menyerang kepala Gui Siming dan menghancurkannya sepenuhnya. Setelah kehilangan Gui Siming sebagai tuan rumahnya, boneka iblis alam darah berguling-guling di tanah dan menjadi biasa saja. Itu tampak seperti tengkorak hitam tanpa sedikitpun daging. Ada juga retakan yang mengejutkan. Itu bisa tertiup angin kapan saja menjadi tumpukan pecahan tulang. Kekuatan pembantaian masih bergoyang di udara dan menyebar ke seluruh tubuh Muyu. Muyu dengan dingin melirik Ghost Leopard, menyebabkan dia merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gudang es. Bahkan Gui Siming dan Gui Ye Ming telah mati, jadi Ghost Leopard jelas bukan lawan Muyu. Kamu juga harus menemani Gui Siming dan Gui Siming. Suara Muyu seperti Raja Neraka, mengumumkan kematian Gui Siming. Gui Siming tidak ragu untuk berbalik dan lari dari Pulau Iblis. Tetapi ketika dia berlari ke pantai, dia terkejut saat menyadari bahwa dia tidak dapat meninggalkan Pulau Iblis. Meskipun pagoda Iblis Penakluk telah rusak, kekuatan penjara yang kuat masih tersebar di seluruh Pulau Iblis. Gui Siming tidak memiliki jiwa Iblis alam darah seperti Gui Siming. Dia tidak bisa keluar. Pada saat ini, aura pedang hitam putih Muyu turun seperti Dewa Kematian. Itu langsung mengalir ke tubuh Gui Siming dari atas kepalanya, menghancurkan kekuatan hidupnya dalam sekejap. Sudah terlambat bagi jiwanya untuk melarikan diri. Bang! Tubuh Ghost Leopard langsung jatuh ke tanah. Saat jatuh ke tanah, ia sudah pecah berkeping-keping seperti patung tanah liat. Semua kekuatan spiritual di tubuhnya telah lenyap seolah-olah telah dihisap secara paksa oleh sesuatu. Angin laut sedikit meniup tubuh Gui Siming menjadi tumpukan bubuk dan berubah menjadi tanah kuning. Namun pembantaian tidak berhenti. Hati Muyu sangat tenang. Dia memiliki kesadarannya sendiri dan tahu apa yang dia lakukan. Namun keinginan membantai di dalam hatinya masih belum bisa dipadamkan. Saat ini, dia sepertinya tidak punya teman atau musuh, hanya pembantaian. Dia mengalihkan pandangannya ke Kyaosue dan yang lainnya. Dia tahu bahwa Kyaosue bersamanya, jadi dia dengan paksa menahan keinginan untuk membunuh Kyaosue. Sebaliknya, dia menatap Long Yelli dan Ewen Mao. Long Yelli dan Ewen Mao telah membantu Long Sing Yun menjebaknya. Kali ini, dia tidak berniat melepaskan kedua orang ini. Aura pedang hitam dan putih terjalin di udara dan jatuh ke arah Long Yelli dan Ewen Mao. Wajah Long Yelli dan Ewen Mao berubah drastis. Mereka hampir kehabisan akal. Muyu, yang memiliki kekuatan pembantaian, tampak seperti dewa pembunuh. Dia begitu kuat sehingga mereka tidak memiliki keinginan untuk hidup. Mereka hanya bisa menunggu kematian. Namun, Suai kecil sudah melompat mundur saat ini. Dia tahu bahwa Muyu telah jatuh ke dalam kekuatan itu. Bahkan jika dia tidak kehilangan kesadaran, hal itu menyebabkan dia menjadi sangat haus darah. Semakin lama dia jatuh ke dalam kekuatan ini, semakin buruk bagi Muyu. Muyu, tarik kekuatan itu. Dapatkah Anda mendengar apa yang saya katakan? Anda tidak dapat dikendalikan oleh kekuatan pembantaian sekarang. Jika tidak, Anda akan menjadi tanpa emosi di masa depan. Apakah Anda lupa bahwa Anda masih harus membangkitkan Deadwood Daddy? Suai kecil berteriak dengan suara kekanak-kanakan. Di saat yang sama, pedang klon bayangan terbang entah dari mana dan langsung bertemu dengan dua aura pedang hitam dan putih di udara. Ayah kayu mati. Hati Muyu tersentuh. Dia mengingat semuanya dengan sangat jelas. Perasaannya terhadap Deadwood Daddy juga tergambar jelas di benaknya. Dia juga ingat apa yang diwakili oleh kekuatan pembantaian. Pecahkan Formasi Iblis Penyegel Surga Kesembilan, gabungkan dengan Gaumang, dan pimpin seluruh Yumon. Namun, dia tidak bisa memilih untuk menerima kekuatan pembantaian ini sekarang. Formasi Iblis Penyegel Surga Kesembilan di tubuh Muyu tampak berkedip samar, berubah menjadi keadaan tak terkendali. Formasi Iblis Penyegel Surga Kesembilan awalnya terukir di jiwanya. Muyu tidak pernah merasakan keberadaan formasi itu. Namun, aura pembunuh memungkinkan dia merasakan keberadaan Formasi Iblis Penyegel Surga Kesembilan. Rune dari Formasi Iblis Penyegel Surga Kesembilan juga mulai bergetar, dan Rune itu sepertinya memusnahkan. Suai kecil, segel kekuatan ini. Suara Muyu sangat tenang. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Pedang klon bayangan telah menelan dua aura pedang putih dan jatuh ke tangan Muyu. Muling perlahan-lahan meninggalkan tangan Muyu dan melayang di udara. Pedang klon bayangan bergetar, dan aura lembut langsung mengisolasi kekuatan dingin pembantaian dari tubuh Muyu. Kekuatan pembantaian terlalu menakutkan. Muyu akhirnya memulihkan emosinya. Meski kekuatan pembantaiannya kuat, itu juga menekan semua emosinya. Jika seseorang tidak memiliki emosi dan hanya dibantai, maka mereka pasti akan menjadi alat. Dia dengan lembut menggelengkan kepalanya. Meskipun ia memiliki budidaya tahap integrasi tubuh, masih ada jejak aura pembunuh di tubuhnya yang sulit untuk dihapus. Muling, yang berada di sampingnya, sepertinya memiliki denyut nadi. Muyu masih bisa merasakan aura pembunuh di tubuh Muling. Masih terlalu berlebihan bagimu untuk menggunakan kekuatan ini sekarang. Suai kecil menyegel Muling kembali ke pedang klon bayangan, mengisolasinya dari Muyu. Hanya dengan cara ini Muyu tidak terpengaruh oleh pembantaian Muling. Saat menggunakan kekuatan pembantaian, Muyu benar-benar menikmati kenikmatan pembantaian. Namun, Muyu harus memaksakan dirinya untuk membencinya karena dia tahu betul bahwa begitu dia sepenuhnya menerima kekuatan ini, dia tidak lagi menjadi dirinya sendiri. Apakah ada yang salah dengan formasi iblis penyegel surga ke-9 di tubuhmu? Suai kecil bertanya dengan ragu-ragu. 732 Muyu menggelengkan kepalanya, Aku belum merusak keseimbangannya, tapi jika aku menggunakannya beberapa kali lagi, aku khawatir keseimbangan lima elemen akan rusak. Memutuskan keseimbangan lima elemen adalah sesuatu yang telah dikerjakan dengan keras oleh Muyu selama beberapa tahun terakhir. Tapi sekarang dia telah merasakan kengerian dari kekuatan membunuh, dia tidak lagi terburu-buru. Itu karena pembunuhan menekan emosinya. Dia khawatir jika dia tersesat dalam pembunuhan itu, dia akan melupakan niat awalnya untuk menghidupkan kembali ayah Deadwood. Kiao Suai mendarat di samping Muyu dan bertanya dengan prihatin, Muyu, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja, tapi kamu, saat aku tidak sadarkan diri, kamu secara tidak sengaja terpengaruh oleh energi pembantaianku. Muyu tidak mengingat masalah ini dengan jelas, tetapi ketika Mu Ling dan Sui Ling bersentuhan, pikiran mereka akan terhubung, jadi Muyu samar-samar tahu apa yang terjadi. Kiao Suai mengangguk, ekspresi rumit di wajahnya, saya tidak suka kekuatan seperti itu. Kekuatan itu benar-benar menakutkan, dan Kiao Suai masih memiliki rasa takut ketika memikirkannya. Muyu mengangguk, di masa depan, Sui Ling dan Mu Ling tidak bisa bersentuhan satu sama lain dengan santai. Energi pembantaianku hanya bisa tetap terjaga saat aku menggunakannya. Kamu tidak akan bisa tetap terjaga saat menggunakannya. Anda mungkin memerlukan kekuatan ini di masa depan, yang berarti. Kiao Suai mengangguk, saya tahu, itu berarti saya juga perlu mendapatkan kekuatan ini, bukan? Muyu terdiam. Sebelum datang ke Pulau Binatang Iblis, Kepala Pohon Tua telah menjelaskan situasinya kepadanya. Jika mereka ingin memimpin Yu Mon, mereka harus mendapatkan persetujuan Yu Mon terlebih dahulu, dan yang terpenting adalah mendapatkan energi pembantaian mereka sendiri. Sekarang, Muyu telah memperoleh energi pembantaiannya sendiri dengan melahap monster bertanduk bersayap daging yang tak terhitung jumlahnya, tapi Kiao Suai tidak. Jika tiga istana berat menghasut Yu Mon untuk berperang dengan ras manusia di masa depan, mereka berlima akan menentukan arah perang. Jangan terlalu tertekan, perahu akan melintasi jembatan jika sudah sampai. Siyao Suai berkata dengan acuh tak acuh. Sekarang kita harus memikirkan cara untuk membantu Bos Lu. Saat Muyu berbicara, dia mengalihkan perhatiannya ke Bos Lu, yang masih menahan Gui Yesi. Seni iblis Bos Lu telah sangat melemahkannya. Dia sepertinya menggunakan hidupnya sendiri untuk membantu Raja Goblin Laut melarikan diri. Bagaimana kami bisa membantunya? Kiao Suai bertanya dengan cemas. Muyu mengamati situasi Bos Lu. Saat ini, Bos Lu dilindungi oleh formasi So Close, Yet Worth Apart. Namun nyatanya, hal itu tidak perlu, karena saat ini, kecuali Gui Yesi, anggota gerbang neraka lainnya telah dibunuh oleh Muyu. Dia tidak membutuhkan bantuan kita. Sepertinya Raja Iblis Laut akan berjuang untuk bebas, kata Muyu terkejut. Pada saat ini, Gui Yesi tiba-tiba mengeluarkan raungan liar lainnya, seolah dia tidak bisa lagi menekan perlawanan Raja Goblin Laut di dalam tubuhnya. Seluruh kabut hitam tiba-tiba meledak, memperlihatkan tubuh Gui Yesi. Setelah darah Bos Lu melewati totem, darah itu memancarkan cahaya berdarah yang menyilaukan, perlahan membangunkan Raja Goblin Laut. Bagaimanapun juga, Raja Goblin Laut pernah menjadi sosok yang setara dengan Master Suan Jisi. Bahkan jika Gui Yesi mengandalkan boneka Iblis Alam Darah dan jiwa Iblis Alam Darah untuk mengendalikannya, saat ini, ada reaksi balik. Seni Iblis Bos Lu diajarkan oleh Raja Iblis Keraputi, dan seni Iblis antar Raja Iblis jauh lebih kuat daripada yang ada di gerbang neraka. Gui Yesi meraung marah, daging di tubuhnya telah terbelah, berubah menjadi kabut hantu dan terkelupas. Tubuhnya berangsur-angsur layu, memperlihatkan kerangka Raja Goblin Laut. Menginginkan tubuhku, kalian dari gerbang neraka benar-benar kambing hitam, suara Raja Goblin Laut bergema di atas pulau Iblis, membuat Muyu dan yang lainnya bernapas lega. Gui Yesi masih belum mau menyerah, dan masih berjuang mati-matian untuk menguasai tubuhnya. Namun Raja Goblin Laut telah mengambil inisiatif, dan energi Iblis yang kuat keluar dari tubuhnya, menghamburkan seluruh kabut hantu. Berengsek Jiwa Gui Yesi telah melompat keluar dari tubuh Raja Goblin Laut dan mendarat di langit di atas pulau Iblis. Ekspresinya muram, dan dia dengan marah menatap ke arah Raja Goblin Laut. Raja Goblin Laut, aku tidak menyangka kamu masih punya tipuan. Suara Gui Yesi terdengar sangat sebal. Dia telah merencanakannya begitu lama, tetapi pada saat-saat terakhir, masih ada kesalahan, dan semuanya sia-sia. Apakah kamu masih tidak akan menyerah? Kerangka Raja Goblin Laut perlahan berjalan menuju Boslu, dan dengan setiap langkah yang diambilnya, seluruh pulau Iblis akan bergetar, seolah menyambut kembalinya Raja Mereka, dan aura seluruh pulau Iblis mulai menjadi semakin gelisah. Menyerah tanpa perlawanan, Anda pikir Anda sudah menang. Gui Yesi mencibir, dan tiba-tiba mengulurkan tangannya, dan boneka Iblis Alam Darah yang retak di tanah tertangkap di tangannya. Meskipun Gui Xiaoming tidak lagi terikat pada boneka Iblis Alam Darah, kekuatan boneka Iblis Alam Darah sepertinya belum hilang. Jiwa Gui Yesi berwarna hitam, dan dipenuhi aura aneh dan menakutkan. Setelah boneka Iblis Alam Darah menyentuh Gui Yesi, tiba-tiba ia memancarkan cahaya gelap, dan Gui Yesi dan boneka Iblis Alam Darah menyatu. Berbeda dengan Gui Xiaoming, setelah Gui Yesi dan boneka Iblis Alam Darah menyatu, aura Gui Yesi bahkan lebih menakutkan daripada aura Gui Xiaoming. Ini bukan hanya karena Gui Yesi memiliki kekuatan ahli tahap kesengsaraan melintasi, tetapi yang lebih penting, Gui Yesi telah menjadi tuan rumah dari jiwa Iblis Alam Darah. Kombinasi jiwa Iblis Alam Darah dan boneka Iblis Alam Darah jauh melebihi kekuatan Gui Xiaoming. Saat ini, Gui Yesi masih hanya memiliki satu kepala, tetapi dia tersenyum menakutkan dan bergegas ke langit. Wilayah pagoda setan penekan tidak dapat menjebaknya. Dia mengulurkan tangannya, dan tiba-tiba, sosok merah melayang dari laut yang jauh. Itu adalah orang lain dari gerbang neraka. Gui Yesi tidak memilih untuk membiarkan semua orang masuk ke Pulau Iblis, tetapi meninggalkan beberapa orang di luar untuk menunggu perintah, dan untuk menjaga orang-orang yang awalnya akan dikorbankan untuk monster bertanduk bersayap daging. Orang dari budidaya gerbang neraka ini berada di tahap jiwa terputus. Saat ditangkap oleh Gui Yesi, dia terlihat sedikit bingung dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Anda adalah Tuan Gui Yesi. Setelah orang yang ditangkap dari gerbang neraka melihat orang yang menangkapnya, dia memikirkan tujuan perjalanannya dan tidak terkejut. Dia melihat sekilas situasi Pulau Iblis di bawah dan tidak melihat satupun temannya dari gerbang neraka, yang membuatnya sedikit terkejut. Gui Yesi mencibir, sepertinya kamu harus berkorban. Gui Yesi dengan cepat melompat ke udara, dan kabut darah di tubuhnya tiba-tiba muncul. Gui Yesi mengendalikan jiwa Iblis Alam Darah, dan setelah menyatu dengan boneka Iblis Alam Darah, tubuhnya menjadi sangat aneh. Orang yang ditangkap dari gerbang neraka tidak sempat bertanya apa maksudnya, dan kabut darah menyebar dari tubuh Gui Yesi dan tiba-tiba menyelimuti dirinya. Ah! Orang dari gerbang neraka menjerit, dan kemudian tidak mengeluarkan suara lagi. Kultivasi tubuhnya terus meningkat, dan pada saat yang sama, penampilannya berubah, dan dia menjadi penampilan Gui Yesi. Budidaya Gui Yesi telah mencapai puncak tahap crossing Kalamiti, dan kemunculannya menyebabkan cuaca berubah drastis lagi. Goski padat, dan roh-roh kebencian yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus melolong dan berteriak, menatap orang-orang di Pulau Iblis dengan iri. Kerangka Raja Sirene berhenti di samping Boslu. Aura Boslu sangat lemah saat ini, tapi wajahnya cukup hormat. Dia mengetahui misinya, dan sekarang hanya darah di tubuhnya yang dapat menghidupkan kembali Raja Siren dan mengalahkan Gui Yesi. Tuan Raja Siren, kamu bisa mulai menghilangkan darah dari tubuhku. Boslu berkata dengan wajah penuh tekat. Raja Sirene menepuk bahu Boslu dan berkata dengan ekspresi bermartabat, ini berat bagimu. Bahkan jika itu berarti kematian. Boslu tidak mundur. Bahkan jika dia tahu bahwa setelah darahnya terkuras, kematian akan menunggunya, tapi dia bersedia menyerahkan hidupnya demi tujuan besar revitalisasi ras iblis. Muyu mengerutkan kening dan melihat semua ini tanpa berkata apa-apa. Darah sudah mengalir keluar dari pergelangan tangan Boslu, dan seolah dipanggil, itu seperti garis darah yang gesit di udara, membungkus kerangka Raja Sirene. Pada saat yang sama, air lal-kiauswe juga menyatu dengan tubuh Raja Sirene bersama dengan darahnya. Darah di tubuh Raja Sirene mulai mengalir secara teratur, lambat laun membentuk pembuluh darah, dan air laut membungkus pembuluh darah tersebut seperti kulit, membuat seluruh kerangka Raja Sirene berangsur-angsur terisi. Saat tubuh Raja Sirene direkonstruksi, auranya juga semakin tinggi. Aura agung bergema di seluruh pulau iblis, secara bertahap bersaing dengan aura Gui Yezi, dan bahkan sedikit melampaui aura Gui Yezi. Wajah Boslu sudah pucat, dan kulitnya sudah mengering. Seluruh tubuhnya menjadi lemah dan lemah. Tapi matanya menunjukkan ekspresi puas, dan dia tidak menyesal telah menjadi korban demi kebangkitan Raja Sirene. Tapi saat ini, lampu hijau menyala, memutus hubungan antara Raja Sirene dan Boslu. Muyu memegang pedang klon bayangan dan berdiri di samping Boslu, mengerutkan kening sambil berkata, jangan melangkah terlalu jauh, sedikit darah ini sudah cukup. Teman kecil Muyu, ini atas kemauanku sendiri, tolong, Boslu putus asa, tapi dia masih berbicara dengan nada mendesak. Pembunuhan hari ini sudah cukup. Muyu dengan tenang menatap Raja Sirene, yang telah mengubah air laut menjadi kulit. Entah itu gaya ras iblis atau orang-orang di gerbang neraka, dia tidak menyukainya. Metode pengorbanan semacam itu membuatnya tidak nyaman, dan Boslu adalah orang yang setia, dan Muyu tidak ingin melihatnya mati seperti ini. Teman kecil Muyu, tidak masalah jika aku mati, tetapi hanya jika Raja Sirene menyerap cukup darah barulah dia bisa pulih. Boslu dengan ringan melambaikan pergelangan tangannya, ingin mengeluarkan sedikit darah yang tersisa di tubuhnya. Hei, aku belum membiarkanmu mati. Dragonfin menjulurkan ekornya dari bahu Muyu dan menepuk wajah Boslu. Wajah Boslu penuh hormat, Tuan Naga Sejati. Sedikit darah ini memang cukup. Raja Sirene telah berubah menjadi pria parubaya yang anggun, dan air laut berputar mengelilingi tubuhnya, membentuk jubah biru yang menutupi tubuhnya. Dia menatap Muyu secara langsung, dan ingin melihat sesuatu dari mata Muyu, tetapi mata Muyu jernih dan tenang, tanpa riak apapun. Jarang sekali umat manusia memiliki orang sepertimu, puji Raja Sirene. Kuharap orang yang kuselamatkan bukanlah Raja Sirene yang jahat. Muyu menyingkirkan pedang klon bayangan dan duduk bersilah sekali lagi, mulai mengatur pernapasannya. Raja Sirene terdiam beberapa saat, dan kemudian memperlihatkan senyuman berbudaya dan anggun, jangan khawatir. Saya seorang sarjana, dan saya mengajari masyarakat saya untuk belajar tentang laut kapan saja, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih baik. Jantung Muyu berdetak kencang. Raja Sirene memberinya perasaan seorang sarjana, seorang sarjana yang memiliki citra seorang kaisar. Ketika Raja Sirene baru saja melarikan diri dari teknik formasi Nirwana Zedui, Raja Sirene telah berbicara dengan sangat sopan, dan ketika dia dihentikan oleh Kuda Laut Tau-Tau di Jalan Suci, Kuda Laut Tau-Tau juga mengatakan bahwa Raja Sirene mengharuskan setiap anggota klan untuk mempelajarinya tentang laut, sehingga mereka bisa menjalani kehidupan yang lebih baik. Raja Sirene telah membalikkan pandangan Muyu tentang Raja Sirene. Dia selalu berpikir bahwa Raja Sirene adalah makhluk yang kejam dan tidak masuk akal seperti keraputi, tetapi sekarang tampaknya gambaran keraputi yang terbentuk sebelumnya telah menyebabkan Muyu salah paham. Namun, saya tidak akan berbelas kasihan saat membunuh penyusup. Suara Raja Sirene menjadi serius, dan seribu penguasa penenang laut putih muncul di tangannya. Harta ajaib ini telah ditinggalkan oleh Raja Siren saat Gui Yezi meninggalkan tubuhnya. Tatapannya menjadi gelap, dan aura tirani membubung ke langit, menyebabkan seluruh pulau berguncang hebat. Kemudian dia menghilang dari tempatnya berada, dan mengambil satu langkah ke depan, berdiri di langit, dan dengan dingin menatap ke arah Gui Yezi di langit. Aura Raja Goblin Laut sepertinya terhubung dengan seluruh pulau. Sepertinya ada sesuatu yang bergerak secara ritmis di pulau itu. Tanah juga memancarkan cahaya biru yang menyatu dengan tubuh Raja Goblin Laut. Wilayah pagoda setan penekan tampaknya diserang oleh suatu kekuatan misterius. Ia menjadi tidak stabil dan hendak melepaskan diri. Teman kecil Muyu, kamu sudah mengendalikan pagoda setan penekan, kan? Raja Goblin Laut menoleh dan bertanya. Ya, jawab Muyu. Seribu penguasa penenang laut milik Raja Goblin Laut berkedip-kedip dengan cahaya biru. Dia mengarahkannya ke Gui Yezi dan berkata, kalau begitu lepaskan belenggu pulau iblis itu. Jika tidak, dengan kekuatanku, aku akan menghancurkan harta ajaib ini. Meskipun Raja Goblin Laut telah terperangkap oleh harta ajaib ini selama beberapa ribu tahun, dia tidak berpikir untuk menghancurkannya. Dia hanya meminta Muyu untuk menyimpannya. Ini mengejutkan Muyu. Biasanya, jika seseorang terjebak oleh sesuatu selama beberapa ribu tahun, hal pertama yang akan mereka lakukan setelah kembali adalah menghancurkannya. Pikiran Muyu bergerak. Kekuatan domain suppressing di Men Pagoda sudah sangat lemah. Itu tidak membantu sama sekali. Dia mengendalikan kekuatan domain suppressing di Men Pagoda. Hanya dengan berpikir, pembatasan pagoda setan penekan di Pulau Iblis telah sepenuhnya dihapus. Itu tidak lagi menekan seluruh pulau. Sekarang giliran kita untuk melunasi rekening, Gui Yesi. Ekspresi Raja Goblin Laut tampak serius. Dia berdiri di sana, dan setiap gerakannya dipenuhi dengan sikap seorang raja. Seluruh Pulau Iblis mulai bergetar. Resusitasi seperti menyadarkan kembali binatang yang tidak aktif. Beberapa lubang dalam mulai muncul di tanah. Gelombang aura yang membuat jantung orang berdebar-debar menyebar dari lubang yang dalam. Menabrak. Sejumlah besar air laut tiba-tiba keluar dari lubang yang dalam di Pulau Iblis, dan setiap batu di pulau itu mulai terbalik, seolah-olah ada sesuatu yang mencoba merangkak keluar dari tanah. Kemudian, bebatuan tersebut terus menggelinding dan terhanyut ke udara oleh air laut. 81 batu disusun secara teratur di udara setiap beberapa puluh meter. Setiap batu dihubungkan oleh garis tipis air laut. Bebatuan ini tampak biasa saja, ditutupi terumbu karang dan rumput laut. 81 batu besar itu seperti sangkar, menjebak Gui Yesi di dalamnya. Apakah kamu pikir kamu bisa menjebaku hanya dengan beberapa potong sampah? Terlalu naif. Gui Yesi berteriak dengan dingin. Tubuhnya berubah menjadi bayangan merah saat dia bergegas menuju celah bebatuan. Dia ingin melarikan diri dari pengepungan 81 batu, tetapi garis air laut yang tampak tipis membentuk penghalang biru yang menghalangi jalan Gui Yesi. Apa? Gui Yesi sangat marah. Jiwa Iblis Alam Darah dan boneka Iblis Alam Darah adalah benda jahat yang bahkan domain Master Dawis Suan Jizi tidak bisa melakukan apapun, namun mereka terjebak oleh 81 batu yang tampaknya biasa ini. Segala sesuatu memiliki kelemahannya. Apakah kamu tidak memahami prinsip ini? Ini wilayahku, bukan tempat di mana kamu bisa berperilaku kejam. Seribu penguasa penenang laut meninggalkan tangan Raja Iblis Laut, dan tangan itu dengan cepat menjadi lebih besar di udara. Segera setelah itu, gelombang setinggi beberapa ratus meter muncul di luar pulau Iblis, dan menutupi langit. Setiap gelombang berputar, dan berubah menjadi banyak puting beliung, dan melonjak hebat dengan seribu penguasa penenang laut sebagai pusatnya. Wajah Gui Yesi menjadi sangat muram. Gelombang dahsyat ini merupakan ancaman besar baginya, dan dia tahu akan sangat sulit baginya untuk mendapatkan apapun dari perjalanan ini. Boneka Jiwa Turun Gui Yesi telah merencanakan banyak hal untuk hari ini, tetapi rencananya hancur selangkah demi selangkah. Meski begitu, dia masih memiliki dua kartu truf di tangannya, Boneka Iblis Alam Darah dan Jiwa Iblis Alam Darah. Kerangka besar muncul dari kabut darah yang memenuhi langit. Kerangka ini panjangnya lebih dari 100 meter. Tulang seluruh tubuhnya tidak murni berbentuk manusia. Sebaliknya, mereka terbentuk dari tulang berbagai binatang iblis. Ada paku tulang tajam di mana-mana, dan cakar tulang besar terayun ke bawah seiring hembusan angin. Saat kerangka itu turun, seluruh langit ditutupi oleh lapisan kabut hantu yang suram. Langit gelap, seolah-olah akan runtuh. Segala jenis jiwa darah melayang di sekitar kerangka, masuk dan keluar dari celah kerangka. Raja Iblis Laut, tubuhmu adalah milikku. Gui Yesi meraung. Kerangka di udara mengulurkan tinjunya, dan dengan sebuah pukulan, gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Retakan hitam muncul di udara, seolah tidak mampu menahan kekuatan sebesar itu. Ombaknya melonjak kencang di bawah angin kepalan tangan, dan pulau iblis sepertinya berada dalam bahaya. Ia bisa hancur berkeping-keping oleh pukulan ini kapan saja. Kamu menginginkan tubuhku. Kamu tidak cukup. Raja Iblis Laut berdiri di langit di atas pulau iblis, dan pulau iblis memancarkan cahaya biru yang sangat kuat, membentuk perisai yang melindungi pulau iblis dengan erat. Jelas sekali, Raja Iblis Laut tidak ingin pertarungan antara dia dan Gui Yesi mempengaruhi orang-orang di pulau iblis. Kalau tidak, jika keduanya berusaha sekuat tenaga, semua orang di pulau iblis akan berada dalam bahaya. Tuanku bangkit dan jatuh. Kekuatan domain langsung menutupi tubuh Gui Yesi, dan itu juga mempengaruhi semua orang. Semua orang merasa seolah-olah tubuh mereka menjadi tidak berbobot. Mereka seperti perahu yang kesepian dan tak berdaya, terhanyut di tengah ombak yang bergelombang, sama sekali tidak mampu mengendalikan arah pergerakan mereka. Di domain ini, mereka bahkan tidak bisa mengendalikan tubuh mereka sendiri, jadi bagaimana mereka bisa bertarung dengan pihak lain. Muyu terkejut merasakan kekuatan domain di sekitarnya. Sama seperti apa yang dia lihat pada gambar yang ditinggalkan oleh Master Daois Suanjizi, domain Raja Iblis Laut dapat membatasi pergerakan orang. Di domain ini, sepertinya semuanya terserah takdir, dan tidak ada otonomi. Kerangka besar yang dipanggil oleh Gui Yesi meninju ke udara, dan ketika tinju itu hancur, taji tulang yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi kerucut tajam dalam jumlah besar, dan memasuki domain Raja Iblis Laut. Namun, Gui Yesi masih salah perhitungan. Kemampuan domain Raja Iblis Laut jauh melampaui imajinasinya. Ketika Boslu mengembalikan darah di tubuhnya ke Raja Iblis Laut, Raja Iblis Laut telah memulihkan sebagian besar kekuatannya. Kekuatan ini telah mencapai tahap kendaraan hebat yang menantang surga, dan masih lebih kuat dari Gui Yesi. Tinju boneka jiwa menghantam domain Raja Iblis Laut, tapi itu seperti memukul kapas, dan semuanya tampak lembut dan tidak berdaya. Kemanapun tinju itu pergi, gelombang yang tak terhitung jumlahnya muncul entah dari mana di udara. Percikan gelombang ini melilit kerangka boneka jiwa, dan air laut seperti tali yang melilit kerangka boneka jiwa, menghilangkan semua kekuatannya. Taji tulang yang berubah menjadi kerucut tajam di udara sepertinya telah bertemu dengan lapisan air transparan yang besar, dan semua kerucut tajam itu menjadi sangat lambat. Ombak bergulung, dan semua kerucut tajam berserakan, terseret ke dasar laut, menghilang tanpa jejak. Berengsek. Gui Yesi meraung kaget dan marah, dan ingin mengendalikan kerangka boneka jiwa untuk meninggalkan domain Raja Iblis Laut. Namun, kemarahan Raja Iblis Laut telah bercampur dengan ombak yang memenuhi langit. Gelombang yang tingginya beberapa ratus meter tiba-tiba naik hingga beberapa ribu meter atau puluhan ribu meter, dan mereka memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi, dan menghantam kerangka boneka jiwa dari segala arah. Dalam sekejap, langit menjadi gelap, dan langit runtuh. Seolah-olah akhir dunia telah tiba, dan dapat menghancurkan segala sesuatu di dunia. Kerangka boneka jiwa yang tampak sangat besar tampak sangat kecil di depan layar air yang menakutkan ini. Ia berdiri di sana, dan ia telah kehilangan rasa kesopanannya, dan ia tidak tahu ke mana harus melarikan diri, karena ombak telah menghalangi semua jalan keluarnya. Ledakan! 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 Suara yang memekakkan telinga bergema di balik awan, dan seluruh lautan sepertinya mengalami bencana. Seluruh air laut seolah-olah tersapu ke langit, lalu kembali ke laut, bahkan tanah berguncang hebat tanpa henti. Meskipun Pulau Iblis dilindungi oleh cahaya biru misterius, tanahnya masih terbelah dua secara paksa oleh gempa bumi yang sangat mengejutkan ini, dan meluas dari satu ujung pulau ke ujung lainnya, membagi seluruh pulau menjadi dua. Kekuatan yang sangat menakutkan, Muyu sangat terkejut di dalam hatinya. Baru saja, Raja Iblis Laut sepertinya telah mengangkat seluruh air laut, lalu menuangkannya ke bawah. Kekuatan yang mengguncang dunia semacam itu hancur, dan bahkan gunung setinggi seribu meter pun akan hancur berkeping-keping, apalagi kerangka boneka jiwa. Kemampuan Raja Iblis Laut untuk mengendalikan air terlalu kuat. Kiaosue sangat terkejut. Meskipun dia bisa mengendalikan air, kemampuannya mengendalikan air tampak sangat lemah di depan Raja Iblis Laut. Dengan budidayanya saat ini, mustahil baginya untuk mengendalikan air laut sebanyak itu. Gui Yezi juga terintimidasi oleh gelombang dahsyat Raja Iblis Laut, dan dia dengan paksa menahan hujan deras air laut yang mengerikan ini. Tetapi pada saat ini, retakan yang mengejutkan muncul di sekujur tubuhnya, dan kemudian dengan benturan, tubuh yang dia rebut dari miliknya. Orang-orang juga berubah menjadi abu, hanya menyisakan tengkorak yang sudah hancur. Tidak pernah punya ide tentang dinastiku. Raja Iblis Laut berteriak pelan, dan segala jenis tentakel tiba-tiba memanjang dari puting beliung. Tentakel ini seluruhnya terbuat dari air laut, dan menyapu ke arah Gui Yezi dari berbagai arah. Tubuh Gui Yezi menyebarkan kabut hantu yang kuat, dan dia ingin menahan serangan tentakel tersebut. Tapi tentakelnya sepertinya telah masuk ke tanah tak bertuan, dan menembus kabut hantu, dan semuanya menembus kepala Gui Yezi. Saya, saya tidak berdamai. Gui Yezi menengadah ke langit dan meraung, namun air laut telah mengalir ke kepalanya melalui celah di tengkoraknya, lalu bola matanya tersapu oleh air laut di kepalanya, dan air laut tersebut berubah menjadi pilar air yang menyembur keluar. Dari tujuh lubangnya. Bang! Gui Yezi meninggalkan teriakan enggan di udara, dan kepalanya langsung meledak, dan jiwa yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya. Jiwa-jiwa ini adalah jiwa-jiwa yang dikumpulkan Gui Yezi di pulau itu, dan setelah kehilangan penindasan Gui Yezi, mereka tiba-tiba sadar kembali. Apa yang sedang terjadi? Itu Raja Iblis Laut. Raja Iblis Laut telah membebaskan diri. Jiwa-jiwa di udara ini memandang Raja Iblis Laut yang menjulang tinggi di atas ombak dengan kebingungan, dan jiwa ras iblis sudah bersorak, dan jiwa ras manusia diam-diam memandangi Raja Iblis Laut. Raja Iblis Laut yang telah mereka jaga selama lebih dari 5.000 tahun akhirnya melepaskan diri dari segelnya. Jika Anda tidak memiliki kultifasi Suan Jizi, maka jangan punya ide apapun tentang saya. Raja Iblis Laut melambaikan tangannya, dan semua ombak kembali ke laut, dan 81 batu juga memasuki Pulau Iblis, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Semua getaran barusan tidak mempengaruhi orang-orang yang hidup di Pulau Iblis, tetapi Pulau Iblis itu sudah terguncang menjadi dua bagian. Raja Iblis Laut menyatukan tangannya, dan gelombang laut bergulung dengan keras lagi, dan bertabrakan dengan keras dengan kedua sisi Pulau Iblis, dan seluruh Pulau Iblis sekali lagi mengeluarkan getaran besar, dan kemudian Pulau Iblis yang terpisah itu pun hancur. Sekali lagi dikumpulkan oleh kekuatan laut yang sangat besar. Hidup Raja Iblis Laut Semua orang ras iblis, apakah mereka jiwa atau orang ras iblis yang hidup, bersorak dengan keras, dan bersorak untuk raja mereka. Kiao Sui juga bersorak, dan hanya Muyu yang diam-diam melihat semua ini, dan seperti jiwa-jiwa yang diam dari ras manusia, dia tidak mengatakan apa-apa. Jiwa-jiwa yang telah terperangkap selama lebih dari 5.000 tahun ini selalu menjaga Pulau Iblis ini untuk Dawis Suan Jizi, dan tidak membiarkan Raja Iblis Laut muncul, tetapi sekarang tampaknya kemunculan Raja Iblis Laut adalah kesimpulan yang sudah pasti. Kita bebas. Mu Mengfei berdiri di antara jiwa-jiwa, dan dia sangat mencolok, dia melayang ke sisi Muyu, dan menatap Muyu dalam-dalam. Kebebasan harus dibayar dengan kematian. Siaw Sui berkata dengan serius. Itu benar, kebebasan harus dibayar dengan kematian. Mu Mengfei tertawa, dan tidak mengatakan apapun. 734. Raja Iblis Laut berdiri di sana, menerima pemujaan dari semua jiwa iblis. Hanya jiwa umat manusia yang tampak sangat kecewa. Pelarian Raja Iblis Laut merupakan pukulan besar bagi mereka. Mereka telah terperangkap di pulau itu selama 5.000 tahun, selalu berperang melawan jiwa-jiwa jahat. Mereka tidak menyangka para iblis akan menang pada akhirnya. Namun, mereka juga memahami bahwa jika Raja Iblis Laut tidak bertindak hari ini, seluruh jiwa mereka akan menjadi tentara hantu di tangan Guiyesi. Pada saat ini, belenggu pagoda penyegel iblis di pulau itu telah dilepas. Semua jiwa bisa pergi dengan bebas. Jiwa-jiwa ini telah lama mati karena kekuatan domain memungkinkan mereka untuk mempertahankan kesadarannya. Namun, sekarang setelah domain tersebut menghilang, kesadaran mereka hanya dapat dipertahankan selama beberapa jam lagi. Setelah beberapa jam, kesadaran semua jiwa akan hilang. Pada saat itu, jiwa-jiwa tidak lagi terlihat, dan tidak ada yang tahu kemana mereka akan pergi. Saya akhirnya bisa bebas. Helian Kong melayang keluar dari alat jiwa. Jiwanya masih sangat lemah. Meski sudah sangat menderita, dia masih bisa menunggu hingga domainnya dihapus, agar dia tidak terjebak di pulau ini selamanya. Senior, kamu baik-baik saja. Muyu memandang Helian Kong, dan perasaan hangat muncul di hatinya. Helian Kong adalah seorang senior yang patut dihormati. Saat pertama kali datang ke pulau itu, jika bukan karena perlindungan Helian Kong, dia mungkin tidak akan mampu bertahan melawan Guiye Ming. Aku baik-baik saja. Muyu, kamu mampu menghancurkan orang-orang di gerbang neraka. Kamu benar-benar kebanggaan sekolah pil koldron kami. Helian Kong menepuk bahu Muyu sambil tersenyum. Muyu merasa bahunya seperti terkena sepotong es, dan hawa dingin yang menusuk tulang menyerbu tubuhnya. Namun, Muyu tiba-tiba merasa sapaan ini sangat intim. Mu Mengfei melihat kekejauhan dan menunjukkan senyuman menawan. Dia pastilah wanita yang sangat cantik ketika dia masih hidup. Saudara Helian, keinginanmu selama bertahun-tahun akhirnya menjadi kenyataan, bukan? Helian Kong tersenyum dan berkata, Ya, saya telah menjaga pulau itu siang dan malam selama lebih dari lima ribu tahun. Bisa pergi juga merupakan suatu berkah. Mu Mengfei melayang ke udara. Saudara Helian, aku pergi dulu. Helian Kong mengangguk. Aku masih punya beberapa hal untuk dikatakan kepada Muyu. Sampai jumpa lagi. Tidak akan pernah. Angin laut menyebabkan pakaian Muyu berkibar. Mu Mengfei telah meninggalkan pulau iblis. Sebelum kesadarannya hilang, dia ingin pergi sejauh mungkin dari pulau iblis. Dia ingin meninggalkan pulau iblis tempat mereka dipenjara selama lebih dari lima ribu tahun. Bahkan jika kesadaran jiwanya menghilang, itu seharusnya terjadi di luar pulau iblis. Helian Kong memandang Muyu dengan pujian. Saya sangat bersyukur bahwa Sekte Pilcauldron telah mengirimkan junior yang luar biasa. Setidaknya itu berarti Sekte Pilcauldron tidak menolak. Muyu mengertakan gigi. Sekte Kuali Alkimia tidak akan menurun, tapi Helian Kong pada akhirnya akan mati. Dia awalnya ingin menuliskan Sol Ancoring Array untuk melindungi Helian Kong seperti bagaimana dia melindungi Deadwood Daddy, tetapi Sol Ancoring Array terlalu rumit. Dia belum pernah mencobanya sebelumnya, dan Muyu tidak yakin dia bisa menuliskannya dengan sempurna. Dia memerlukan beberapa hari untuk bersiap, dan kesadaran Helian Kong mungkin tidak akan bertahan lebih dari beberapa jam. Sayang sekali pagoda penyegel Yao tidak bisa digunakan. Kalau tidak, kami bisa mengajakmu, kata Suai Kecil dengan penuh penyesalan. Pagoda penyegel Yao telah rusak parah. Setelah Muyu melepaskan pemenjaraannya di Pulau Iblis, kekuatan domain secara bertahap menghilang. Dia juga tidak bisa menggunakan pagoda penyegel Yao untuk melindungi jiwa Helian Kong. Pagoda penyegel Yao sedang memperbaiki dirinya sendiri dan tidak mau meninggalkan Pulau Iblis. Adapun berapa lama waktu yang dibutuhkan, Muyu tidak tahu karena roh pagoda sudah melayang keluar dari tubuhnya dan memasuki pagoda penyegel Yao. Roh pagoda juga memutuskan hubungannya dengan Muyu. Pada saat ini, segel reinkarnasi kelahiran surgawi muncul di tangan Muyu. Ini adalah kunci untuk membuka pagoda penyegel Yao. Setelah roh pagoda memberikannya kepada Muyu, pagoda penyegel Yao menjadi sunyi senyap. Segel reinkarnasi kelahiran surgawi membutuhkan kekuatan spiritual yang kuat dari pagoda penyegel Yao sebagai landasan untuk kembali ke masa lalu. Setelah meninggalkan pagoda penyegel Yao, tidak akan ada cukup kekuatan untuk mendukung Muyu kembali ke masa lalu. Kekuatan ini setidaknya harus berada pada tahap kenaikan besar. Senior, bisakah alat jiwa melindungi jiwamu? Muyu bertanya dengan serius. Setelah jiwa mati, kesadaran mereka tidak akan bertahan terlalu lama. Helian Kong dan yang lainnya mampu mempertahankan kesadaran mereka karena domain, semua hukum kembali ke asal pagoda penyegel Yao. Namun kini setelah wilayah pagoda penyegel Yao telah menghilang, itu berarti kesadaran jiwa-jiwa ini akan segera menghilang. Helian Kong menggelengkan kepalanya. Alat jiwa tidak memiliki kemampuan itu. Sekarang setelah kamu menghancurkan konspirasi gerbang neraka dan jiwa-jiwa di Pulau Iblis telah memperoleh kebebasan, inilah saatnya aku pergi. Lalu apa yang bisa aku bantu? Muyu memandang Helian Kong. Sejak dia datang ke Pulau Iblis, Helian Kong telah membantunya dan membantunya menghindari dijebak oleh orang-orang di gerbang neraka. Namun pada akhirnya, Gui Yeming menaruh dendam padanya dan disiksa oleh orang-orang di gerbang neraka. Muyu masih merasakan sedikit rasa bersalah terhadap Helian Kong. Dia sangat ingin melakukan sesuatu untuk Helian Kong. Saat itu, saya menerima seorang murid. Dia adalah seorang yatim piatu bernama Helian Tai. Meskipun dia sudah lama pergi, jika Anda dapat melihat keturunannya ketika Anda kembali ke Sekte Pil Coldron, mohon jaga mereka. Helian Kong memikirkan muridnya dan tersenyum. Saat aku pergi, dia seumuran denganmu. Hanya saja bakatnya tidak setinggi milikmu. Aku akan melakukannya, senior. Ekspresi Muyu meredup. Muyu tidak terlalu akrab dengan Sekte Pil Coldron. Dia belum lama tinggal di sana. Jika bukan karena Deadwood Daddy, dia bahkan tidak akan memiliki hubungan apapun dengan Pil Coldron Sek. Namun, Muyu tidak memberitahu Helian Kong tentang hal ini. Karena ini adalah permintaan Helian Kong, Muyu tentu saja akan memperhatikannya. Pembatasan telah dicabut. Orang-orang di gerbang neraka sudah mati. Tampaknya Anda memiliki hubungan dengan ras iblis. Saya tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan Anda. Masalah ini sudah selesai. Anda tidak perlu melakukannya khawatir tentang apapun. Helian Kong tersenyum. Lalu kemana kamu akan pergi? Muyu bertanya. Kemanakah jiwa akan kembali? Suan Jizi berkata bahwa Istana Tiga Lapis terletak di persimpangan reinkarnasi dan diatur untuk reinkarnasi jiwa. Namun, Muyu juga memahami bahwa Istana Tiga Lapis akan menggunakan kekuatan jiwa setiap jiwa yang memasuki reinkarnasi untuk mempertahankan kekuatan mereka. Helian Kong pada akhirnya akan menjadi kekuatan Istana Tiga Lapis. Helian Kong memandang laut dengan puas. Saya tidak tahu harus pergi kemana. Yang paling ingin saya lakukan adalah kembali ke Sekte Pil Coldron dan melihat bagaimana dunia kultifasi berkembang. Namun, saya tahu bahwa saya tidak bisa melayang ke daratan, jadi saya akan pergi kemanapun saya bisa. Setidaknya saya bisa meninggalkan pulau iblis yang seperti sangkar ini dan merasakan pelukan kebebasan. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan menyesal. Mereka telah terperangkap di pulau iblis selama lima ribu tahun, tidak dapat berkultifasi, tidak dapat melihat orang yang hidup, dan tidak mengetahui apa yang terjadi di dunia kultifasi. Untuk mengisi waktu, mereka memilih bersaing dengan ras iblis untuk memperebutkan wilayah. Seiring berjalannya waktu, mereka sudah lama bosan dengan kehidupan seperti ini. Setiap seperempat jam di pulau iblis itu seperti penderitaan. Dia selalu mendambakan kebebasan, meski hanya berumur pendek. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan menyesal. Muyu tidak menyukai kematian, tapi dia sekarang memiliki kekuatan untuk membunuh. Dimanapun ada pembunuhan, di situ ada kematian. Dia memiliki pandangan khusus tentang kematian. Selain mereka yang memiliki fisik abadi, semua orang akan mati, tetapi sikap setiap orang terhadap kematian berbeda-beda. Ya, aku sudah mati satu kali. Kematian tidak menakutkan bagi saya. Ekspresi Helian Kong tenang, tanpa rasa khawatir. Misalnya, Long Sing Yun rela mengkhianati rasnya sendiri demi bertahan hidup. Seperti kebanyakan orang, dia takut mati. Namun, Helian Kong berbeda. Dia pernah mati demi umat manusia, dan sekarang dia mati demi kebebasan. Muyu bertemu banyak orang yang tidak takut mati. Misalnya, mereka memperlakukan Muyu seperti anak mereka sendiri. Mereka menggunakan darah mereka untuk melindungi Muyu dan tidak membiarkan Muyu menghidupkan kembali Ayah Kayu mati mereka. Untuk melindungi seluruh dunia kultifasi, mereka memilih untuk mengorbankan Tuhan mereka sendiri, Jian Ying Chen Feng. Demi menghidupkan kembali Raja Iblis Laut, mereka rela memorbankan diri mereka sendiri. Untuk mengejar kebebasan, Helian Kong memilih kebebasan. Mereka semua memilih kematian karena keyakinan tertentu. Di mata sebagian orang, kematian sama sekali tidak menakutkan. Muyu tidak tahu bagaimana memandang kematian. Ini adalah proses yang harus dilalui setiap orang. Namun, ada yang terpaksa mati, ada yang memilih mati dini, dan ada yang mati demi kebebasan. Namun, Muyu menolak kematian. Bukan karena dia takut mati, tapi dia tidak suka melihat orang lain mati di hadapannya. Kematian orang lain akan membuatnya merasa putus asa. Rasanya seperti kehidupan penuh vitalitas yang tiba-tiba berakhir, membuatnya lengah. Apa sebenarnya arti kematian? Setelah dirasuki oleh kekuatan membunuh, dia dibingungkan oleh kata, kematian. Dewa roh Muyu memiliki domain yang sangat menantang surga, yang merupakan kemampuan yang selalu ingin diperoleh kembali oleh Muyu. Hidup dan mati dalam sekejap mata. Hidup dan mati hanya dalam sekejap mata. Kematian tampaknya menjadi sangat sederhana. Kematian mungkin merupakan petualangan lain, kan? Helian Kong menjelaskan sambil tersenyum. Muyu terdiam. Helian Kong menganggap remeh kematian, tapi dia merasa kasihan pada Helian Kong. Saya bisa merasakan kekuatan membunuh yang Anda gunakan. Anda harus lebih berhati-hati di masa depan. Anda adalah anggota sekte alkimia saya. Saya harap Anda bisa hidup aman dan sehat untuk diri sendiri dan orang-orang yang peduli pada Anda, kata Helian Kong serius. Saya mengerti, senior. Muyu merasa sangat tidak nyaman di hatinya. Ketika kekuatan untuk membunuh berkeliaran di tubuh Muyu, dia ingin sekali membunuh dan mengendalikan kehidupan orang lain. Di satu sisi, dia menyukai kekuatan membunuh, namun di sisi lain, dia menolak perasaan kematian. Hal ini membuatnya merasa sangat berkonflik. Bagaimana dia harus menyeimbangkan hubungan keduanya? Muyu, aku akan menyerahkan alat jiwaku padamu untuk diamankan. Bawa kembali ke sekte alkimia dan kuburkan di mausolem sekte alkimia. Itu bisa dianggap sebagai kembali ke tanah airku. Saya ingin memanfaatkan kenyataan bahwa saya masih sadar untuk melihat pemandangan di luar pulau iblis, kata Helian Kong. Muyu telah mengukir formasi yang dapat menyimpan gambar pada alat jiwa dan mencetak gambar Helian Kong di atasnya. Hanya dengan cara inilah dia dapat membuktikan identitas Helian Kong. Setelah sekian lama, Muyu berkata lagi, Maaf, senior. Saya tidak bisa melindungi jiwa Anda. Dia mencoba yang terbaik. Formasi penahan jiwa Deadwood Daddy hanya dapat menampung satu jiwa dan tidak dapat melindungi Helian Kong. Helian Kong menepuk bahu Muyu dan berkata sambil tersenyum puas, tidak apa-apa. Aku sudah acuh-ta'acuh terhadap hidup dan mati. Bisa menikmati momen kebebasan sudah cukup. Muyu sangat kecewa. Ia berharap dapat membantu Helian Kong kembali ke benua ketiga untuk melihat dunia kultifasi. Dia ingin melihat bagaimana dunia kultifasi berubah. Namun, Muyu tidak dapat melakukannya. Angin laut menjadi semakin kencang. Rambut Muyu berkibar tertiup angin. Helian Kong sudah terbang menuju laut. Setelah pertempuran, langit tidak berawan dan biru. Matahari menyinari permukaan laut dengan nyaman, membuat permukaan laut berkilau. Sosok Helian Kong berangsur-angsur menghilang di ujung laut. Dia dengan tenang mengejar momen kebebasan singkat sebelum kematian. Tubuh putihnya tampak begitu suci di bawah sinar matahari. Dia membuka tangannya, ingin merangkul seluruh dunia nyata untuk terakhir kalinya sebelum kesadarannya hilang. Dia juga ingin merangkul kebebasan. Matahari kebetulan menyinari jiwa Helian Kong. Bintik-bintik cahaya bintang muncul dari laut di kejauhan, perlahan-lahan mengaburkan jiwa Helian Kong, seolah-olah telah melebur ke dalam matahari. Itu adalah pemandangan yang menyedihkan, khidmat dan menggugah, namun indah. 735 Hanya klan Goblin dan Muyu yang tersisa di Pulau Iblis. Jiwa manusia telah pergi, sementara jiwa klan Goblin juga perlahan menghilang di Pulau Iblis. Teman kecil Muyu, ada masalah yang harus aku diskusikan denganmu. Raja Iblis Laut berjalan mendekat dan berbicara dengan nada ramah. Dia seperti seorang paman yang ramah. Meskipun dia adalah Raja Iblis dengan kekuatan besar dan bisa mengubah warna laut hanya dengan mengangkat tangannya. Dia tidak berpura-pura sebagai Raja Iblis untuk membuat orang mempunyai kesan yang baik terhadapnya. Apa itu? Muyu tidak menyukai Raja Iblis Laut. Setidaknya, Raja Iblis Laut adalah Raja Iblis biasa dibandingkan dengan Raja Iblis Keraputi, yang tanpa malu-malu selalu ingin menjadi ayah mertuanya dan tidak menyukainya. Aku perlu membawa tanaman anggur naga bersamamu kembali ke dinasti Naga Azure, kata Raja Iblis Laut. Muyu sedikit mengernyitkan alisnya. Aku tidak akan pergi, jawab Dragon Finn Lugas. Kamu adalah naga sejati, dan kamu hanya memiliki sedikit kultivasi. Kamu tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirimu sendiri di dunia luar. Hanya kakak Naga Azure yang bisa membantumu, Raja Iblis Laut tidak merasa kesal. Oleh sikap dingin Dragon Finn, dan dia masih berbicara dengan hangat. Saya telah hidup selama beberapa tahun tanpa kemampuan untuk melindungi diri saya sendiri. Saya tidak ingin pergi ke tempat yang penuh dengan naga berdarah campuran, kata Dragon Finn dengan bangga. Dinasti Azure Dragon telah berevolusi menjadi tempat di mana mereka yang memiliki garis keturunan naga sejati dihormati. Ini berarti dinasti Naga Azure penuh dengan naga berdarah campuran. Muyu merenung sejenak sebelum dia bertanya kepada Raja Iblis Laut, maukah kamu meninggalkan tempat ini? Ini adalah dinasti Raja Iblis Laut, dan memiliki istana Raja Iblis Laut. Itu adalah rumah Raja Iblis Laut. Sekarang Raja Iblis Laut telah melarikan diri, dia harus mendirikan dinastinya sendiri lagi. Jadi, bagaimana Raja Iblis Laut bisa rela pergi? Raja Iblis Laut berkata sambil tersenyum, tempat ini telah berubah. Sebagian besar anggota klan Goblin di laut telah menghilang. Jika aku tetap di sini, aku hanya akan menjadi jenderal tanpa pasukan. Saya perlu bertemu Azure Dragon dan memahami dunia budidaya. Saya perlu mendiskusikan langkah selanjutnya. Langkah berikutnya, apakah Anda akan berebut wilayah dengan manusia? Muyu bertanya dengan tenang. Memperebutkan wilayah dengan umat manusia adalah topik yang sangat sensitif. Muyu mewakili klan manusia, sedangkan Raja Iblis Laut adalah pemimpin klan iblis. Namun, Muyu secara tidak sengaja membantu Raja Iblis Laut sekali lagi, dan inilah mengapa tidak bijaksana untuk membahas masalah ini saat ini. Raja Iblis Laut mengamati Muyu dan berkata sambil berpikir, kamu khawatir tentang suatu masalah, tapi sepertinya kamu tidak khawatir tentang perebutan wilayah dengan klan iblis kami. Apa yang kamu khawatirkan? Muyu menggelengkan kepalanya. Kebangkitan ras iblis tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak peduli jika kamu ingin memperebutkan wilayah dengan ras manusia. Namun, istana tiga kali lipat telah menetapkan beberapa aturan untuk permainan tersebut. Jika Anda ingin berpartisipasi, Anda harus mempertimbangkan istana tiga kali lipat. Muyu tidak peduli wilayah siapa yang lebih besar atau lebih kecil. Saat ini, dia sangat mengkhawatirkan keselamatan tuannya. Yang paling dia sesali adalah Deadwood Daddy belum bangkit kembali. Dia hanya ingin melakukan dua hal, menghidupkan kembali ayahnya dan menyelamatkan tuannya. Tiga istana. Faktanya, saya tidak mencari Azure Dragon untuk kebangkitan klan iblis, tetapi untuk orang-orang klan Yue. Raja Iblis Laut berhenti tersenyum, dan ekspresinya menjadi serius. Klan Yue. Orang-orang klan Yue yang dipenjara di pagoda penakluk iblis sudah mati. Anda tidak perlu khawatir tentang hal ini. Muyu mengelus pedang klon bayangan di tangannya. Muling disembunyikan di dalam pedang klon bayangan, dan monster menjijikan dengan sayap dan tanduk berdaging itu telah diubah menjadi kekuatan pembunuh, dan mereka menjadi makanan muling. Kamu salah. Justru karena orang-orang klan Yue di pagoda penakluk iblis sudah mati, maka kita perlu khawatir, kata Raja Iblis Laut dengan ekspresi muram. Mereka sudah mati, jadi apa yang perlu dikhawatirkan? Muyu bertanya dengan bingung. Aku mendengar bahwa Jian Ying Chen Feng adalah gurumu, dan gurumu adalah orang yang sangat berkuasa. Bukankah dia memberitahumu tentang orang-orang klan Yue? Mata ilmiah Raja Iblis Laut bersinar dengan cahaya yang aneh. Dia pasti tahu lebih banyak daripada Muyu, yang membuat Muyu semakin bingung. Kebenaran macam apa yang tersembunyi di balik debu sejarah? Tuan tidak pernah menyebut klan Yue kepadaku, jawab Muyu jujur. Tuannya tidak pernah menyebutkan banyak hal kepadanya. Dia awalnya berpikir bahwa Jian Ying Chen Feng hanyalah master sekte dari sekte debu jatuh, dan bahwa dia bisa dengan santai berkultivasi di gunung debu jatuh, menemani gurunya dan bermain-main dengan sesama muridnya. Namun, hal itu jauh dari kebenaran. Beberapa tahun yang lalu, kedatangan Gui Suanyu telah mengungkap masa lalu tuannya yang tertutup debu, dan Muyu perlahan mulai memahami orang seperti apa tuannya itu. Dia adalah dewa sejati dari tiga benua, makhluk abadi, orang yang menyegel Raja Iblis, orang yang menjebak klan Yue, dan bahkan orang yang melindungi segel reinkarnasi kelahiran surgawi, dan menjelaskan bahwa dia adalah seseorang yang tinggal di dunia. Masa lalu, identitas seperti apa yang dimiliki tuannya? Kalau begitu, apakah kamu tidak mempertimbangkan satu hal? Kemampuan Jian Ying Chen Feng lebih dari cukup untuk membunuh klan Yue, tapi kenapa dia tidak membunuh mereka, dan malah menjebak mereka di pagoda penyegel Yao selama bertahun-tahun? Raja Iblis Laut mengetahui kebenaran masalah ini. Ekspresinya menjadi tidak yakin, seolah-olah dia mengingat beberapa kejadian masa lalu, yang membuatnya mengerutkan kening dalam-dalam. Hati Muyu sedikit terguncang. Dia benar-benar tidak mempertimbangkan pertanyaan ini. Pada awalnya, dia hanya berpikir bahwa monster bertanduk bersayap daging tidak dapat dibunuh, itulah sebabnya mereka dipenjarakan di dalam harta karun guru Suan Jisi. Namun, sekarang dia memikirkannya, mustahil ada keberadaan yang tidak bisa dibunuh di dunia ini. Selalu ada orang yang lebih berkuasa yang bersembunyi di balik bayang-bayang, dan Jian Ying Chen Feng adalah salah satunya. Dengan budidaya Jian Ying Chen Feng, mustahil baginya untuk tidak bisa membunuh klan Yue. Paling tidak, dia bisa menemukan sesuatu seperti roh misterius siang hari ekstrim untuk membunuh klan Yue. Jadi apa yang terjadi? Raja Iblis Laut menghela nafas dan berkata, kematian klan Yue berarti ketiga langit akan berada dalam bahaya lagi. Kata-kata ini membuat Mu Yu semakin bingung. Kelangsungan hidup klan Yue berarti tiga langit akan berada dalam bahaya, jadi mengapa Raja Iblis Laut mengatakan bahwa kematian klan Yue akan membahayakan tiga langit? Mu Yu tahu bahwa kehancuran dua langit adalah karena Raja Iblis Keraputih memberontak melawan klan Yue, dan menyinggung beberapa keberadaan yang kuat. Namun, mengapa Raja Iblis Keraputih menolak? Dari mana asal mula klan Yue? Mengapa hanya menyegel Raja Iblis yang bisa melindungi Raja Iblis? Mu Yu tidak memahami kebenaran dari masalah ini. Setelah terdiam lama, Mu Yu bertanya, eksistensi macam apa klan Yue itu? Raja Iblis Laut mengangkat kepalanya dan melihat ke laut di kejauhan. Ekspresinya tiba-tiba menjadi agak suram dan tidak mau. Dia menghela nafas perlahan dan berkata, klan Yue tidak menakutkan. Mereka hanya alat di medan perang. Yang benar-benar kuat adalah mereka yang berada di belakang mereka. Ada berbagai macam peraturan di dunia ini, dan baik Anda maupun saya tidak dapat melarikan diri darinya. Jika Anda ingin menentang aturan, Anda harus membayar harganya. Aturan apa? Mu Yu masih tidak mengerti. Kata-kata Raja Iblis Laut terlalu umum. Kehidupan dan kematian semua makhluk hidup di dunia, serta siklus reinkarnasi, semuanya mengikuti aturan tertentu. Hukum surgawi adalah pengendali aturan semua makhluk hidup. Ketika kultivasi kita mencapai tahap kenaikan besar, kita akan memahami kemampuan domain kita sendiri. Domain adalah sejenis aturan. Para penggarap diri tahap kenaikan besar akan memiliki gambaran sekilas tentang peraturan yang ditetapkan oleh hukum surgawi. Kekuatan semacam itu akan membuat Anda memahami segalanya. Namun, meskipun saya menjelaskannya kepada Anda sekarang, Anda tidak akan dapat memahaminya. Raja Iblis Laut tidak mau menjelaskan terlalu banyak. Dia merenungkannya berulang kali sebelum melanjutkan, kamu hanya perlu memahami bahwa jika seseorang ingin menentang aturan tertentu, klan Yue akan dikirim untuk menghapus semuanya. Klan Yue khusus digunakan untuk menjalankan misi melenyapkan para pembangkang. Tidak ada batasan waktu untuk misi yang mereka laksanakan. Setelah semua anggota klan Yue yang menjalankan misi mati, orang di belakang mereka akan merasakannya dan memahami bahwa misi kali ini telah gagal. Mereka akan mengirimkan klan yang lebih kuat lagi hingga misinya selesai. Apakah ini alasan mengapa anggota klan Yue dikurung dan tidak dibunuh? Mu Yu agak terkejut. Dia tidak bisa membayangkan dalang di balik misi klan Yue untuk menghapus tiga langit. Siapakah yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia seperti itu? Itu benar, kami menyebut keberadaan di belakang klan Yue sebagai penegak surga. Klan Yue adalah alat pembantai di medan perang. Penegak surga akan mengetahuinya setiap kali jumlah mereka berkurang. Ketika semua anggota klan Yue meninggal, penegak surga akan memahami bahwa inilah saatnya mengirim orang untuk menjalankan misi lagi. Raja Iblis Laut sepertinya agak kesal, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Yang disebut penegak surga itu terlalu kuat. Dia bukanlah seseorang yang bisa dia tangani. Suasana hati Mu Yu tiba-tiba menjadi sangat berat, karena semua anggota klan Yue yang dipenjara ditelan aura kematian karena kesalahannya. Bukankah itu berarti ketiga langit berada dalam bahaya karena dia? Maaf, kehancuran anggota klan Yue disebabkan olehku. Kupikir mereka jahat dan tidak bisa ditebus dan pantas untuk dihancurkan. Ketika Mu Yu membunuh monster bertanduk bersayap daging, dia tidak memikirkan masalah ini sama sekali. Pada saat itu, dia selalu berpikir bahwa monster bertanduk bersayap daging tidak dapat melarikan diri dari pagoda penakluk Iblis. Mereka jahat dan tidak bisa ditebus dan pantas mati. Anda tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Kali ini, orang-orang gerbang neraka sangat berani dan ingin mengendalikan anggota klan Yue. Jika rencana mereka berhasil dan anggota klan Yue keluar dari penjara dan muncul di tiga langit, konsekuensinya akan lebih parah dari sekarang. Tuan Mu adalah orang yang sangat berkuasa. Semua yang dia lakukan saat itu adalah untuk melindungi dunia ini. Sementara itu, klan Yue datang untuk menghancurkan dunia ini. Raja Iblis Laut tidak merasa simpati atau kasihan atas kematian monster bertanduk bersayap daging. Sebaliknya, ia merasa kebenciannya telah dilampiaskan. Namun, kata-kata Raja Iblis Laut membuat Mu Yu menyadari sesuatu yang tidak masuk akal. Dari perkataan Raja Iblis Laut, dia tahu bahwa klan Yue jauh lebih kuat daripada Yumon. Karena kekuatan tuannya cukup untuk menangkap dan memenjarakan anggota klan Yue, maka dia bisa sepenuhnya melenyapkan Yumon yang jauh lebih lemah dari anggota klan Yue. Namun, mengapa dia menggunakan budidayanya sendiri sebagai harga untuk mendirikan penjara-penjara abadi untuk menangani Yumon? Ini sama sekali tidak masuk akal. Majikannya benar-benar bisa menggunakan harta magis seperti pagoda penakluk iblis untuk memenjarakan Yumon seperti cara dia menangani anggota klan Yue. Dia tidak perlu menggunakan formasi seperti penjara-penjara abadi yang merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Yang paling penting adalah dengan kekuatannya, bagaimana mungkin dia tidak bisa mendeteksi ambisi alam putih tiga langit. Atau mungkinkah penjara-penjara abadi tidak hanya digunakan untuk memenjarakan Yumon dan memiliki tujuan lain? Apakah gurunya kehilangan budidayanya karena alasan lain? Raja Iblis Laut melanjutkan, rencanamu untuk menghancurkan orang-orang gerbang neraka benar. Setidaknya kita punya inisiatif sekarang. Saat penegas surga kembali, kita punya waktu untuk melakukan persiapan. Di masa lalu, Jian Ying Chen Feng mengandalkan metode ampuh untuk menipu semua orang dan menipu indera penegas surga. Saya pikir selama Jian Ying Chen Feng tidak mati, dia bisa menipu penegas surga untuk jangka waktu tertentu. Mu Yu mengepalkan tangannya dengan erat. Bisakah tuannya menipu penegas hukum surga hanya karena dia masih hidup? 736. Apakah tuannya masih hidup? Mu Yu tidak mau memikirkannya. Kiao Sue menepuk bahu Mu Yu dan berjalan ke sisi Raja Iblis Laut. Dia bercerita tentang situasi Jian Ying dan Chen Feng, serta istana tiga kali lipat. Raja Iblis Laut telah terperangkap selama lima ribu tahun, dan banyak hal telah terjadi. Dunia budidaya bukan lagi dunia budidaya yang diketahui Raja Iblis Laut. Ekspresi Raja Iblis Laut menjadi semakin suram, dan pada akhirnya, dia menjadi sangat suram hingga air bisa keluar dari wajahnya. Ketika dia mendengar bahwa Bai Jie dari istana tiga kali lipat telah mengarahkan pandangannya pada tubuh abadi Jian Ying dan Chen Feng, ekspresi marah muncul di wajahnya yang anggun. Istana tiga kali lipat, dia berani melakukan hal seperti itu. Jian Ying dan Chen Feng mengorbankan diri mereka demi umat manusia, tetapi istana tiga kali lipat melakukan hal yang sangat keji. Jika ada yang mengetahui kebenarannya, mereka akan marah besar. Ini tidak akan berhasil. Kita harus memberitahu Azure Dragon tentang masalah ini sesegera mungkin. Jian Ying dan Chen Feng harus diselamatkan, atau dunia ini akan lenyap. Raja Iblis Laut berkata dengan marah. Kiao Sui bertanya, Tuan Raja Iblis, mengapa Jian Ying dan Chen Feng memilih untuk menyegelmu? Tidakkah kamu bisa melindungi istana tiga kali lipat dengan lebih baik dengan keberadaanmu? Raja Iblis Laut menghela nafas. Jian Ying dan Chen Feng menyegel kami untuk melindungi kami. Kami melanggar beberapa aturan, dan penegas surga mengingat aura kami. Jian Ying dan Chen Feng menyegel kami dan membuat kami memalsukan kematian kami untuk menghindari deteksi penegas surga. Meski kami tidak bersedia, kami tidak dapat memungkiri bahwa ini adalah cara terbaik. Ternyata inilah kebenaran dibalik kenapa Raja Iblis Laut dan yang lainnya disegel. Kalau begitu, apakah kamu tidak akan terdeteksi oleh penegas surga jika kamu keluar sekarang? Kata pohon anggur naga dengan heran. Kamu juga harus tahu bahwa ketika aku baru saja berjuang untuk melepaskan diri dari segel, aku sama sekali bukan orang yang hidup. Aura kita telah dilenyapkan oleh segel, dan sekarang, sama saja dengan terlahir kembali. Itu sebabnya dia tidak akan mendeteksinya. Dia, setiap kali Raja Iblis Laut mengingat masalah ini, dia akan merasa tidak berdaya. Jantung Muyu berdetak kencang. Setiap Raja Yao yang tersegel memang memiliki beberapa karakteristik yang sama. Mereka mungkin manusia biasa atau dalam keadaan mati suri. Raja Iblis Keraputi tidak memiliki inti batin, dan dia terjebak di dekat mata energi spiritual. Energi spiritualnya tersedot, dan dia tidak berbeda dengan manusia fana ketika dia melepaskan diri dari segelnya. Demon Monarch Desert Eagle telah kehilangan hatinya. Hanya dengan menyuntikkan energi spiritual ke dalam hatinya dia baru bisa bangun. Kalau tidak, dia akan mati. Raja Iblis Laut diisolasi oleh mantra formasi, dan dia tidak bersentuhan dengan air laut. Raja Iblis Laut berubah menjadi kerangka yang bisa dikendalikan oleh siapapun. Dari kelihatannya, Raja Iblis tersegel yang tersisa mungkin berada dalam kondisi yang sama. Lalu kenapa Azure Dragon Monster King tidak disegel? Suai kecil bertanya dengan rasa ingin tahu. Dikatakan bahwa dari sepuluh Raja Iblis besar, hanya Raja Iblis Naga Azure yang tersisa. Dia memimpin ras Iblis lainnya untuk hidup dalam pengasingan. Karena budidaya Azure Dragon adalah yang tertinggi, dia bisa menyembunyikan auranya. Namun, dunia ini masih membutuhkan kita para Raja Monster, ia membutuhkan bayangan pedang dan angin debu, atau keseimbangan dunia akan rusak. Raja Iblis Laut menghela nafas dan berkata, Raja Iblis harus dilahirkan. Jadi ini maksudnya. Muyu mengangkat kepalanya dan menatap Raja Iblis Laut. Aturan apa yang kamu tolak? Raja Iblis Laut memandang ke langit, dan hamparan surga yang luas tampak biru dan sakral. Awan putih beterbangan dengan santai, dan angin laut bertiup kencang. Segalanya tampak begitu damai. Namun, di bawah ketenangan, ada arus bawah yang tak ada habisnya. Terjadi keheningan yang lama. Segera setelah itu, tatapan Raja Iblis Laut menjadi tegas, dan sepertinya dia tidak pernah menyesali masalah ini. Kami ingin mengendalikan nasib kami sendiri. Kata-kata Raja Iblis Laut sangat nyaring dan kuat. Air lautnya berkilauan, tampak begitu hidup dan deras di bawah sinar matahari pagi. Binatang setan laut yang tak terhitung banyaknya berguling dan melompat mengikuti arus, dan mereka semua bersorak dengan ekspresi gembira. Bahkan ada beberapa musuh bebuyutan binatang iblis di antara mereka, tapi sepertinya setiap binatang iblis melepaskan prasangka mereka, dan mereka tidak saling mendorong atau mendorong. Mereka hanya berputar mengelilingi Raja di laut. Raja Iblis Laut telah dilahirkan kembali, dan semua binatang iblis di laut bersorak kegirangan. Mereka menyambut pemimpin mereka. Lihat, Momo kecilmu juga ada di sini, Dragon Finn mengingatkannya dengan ramah. Suai kecil bersembunyi di saku muyu dan bergumam dengan suara rendah, dia tidak bisa melihatku, dia tidak bisa melihatku. Namun, Momo kecil menangis malu-malu dan menyapa Suai kecil. Itu karena dia mencium aura Little Suai. Suai kecil memasang ekspresi pahit. Beruntung Raja Iblis Laut ada di sini, dan inilah mengapa Momo kecil terus mengejar Suai kecil. Dia tidak melakukan sesuatu yang berlebihan. Kelompok itu berjalan di atas ombak, dan mereka sangat cepat. Di bawah pimpinan Raja Iblis Laut, mereka dengan cepat menuju Pegunungan Moyun. Pada akhirnya, Muyu tetap memutuskan untuk melakukan perjalanan ke dinasti Naga Azure. Jian Ying, Chen Feng, dan Xie Bulau keduanya hilang. Jika dia ingin melawan istana tiga kali lipat dan menyelamatkan Jian Ying dan Chen Feng, dia hanya bisa mengandalkan Raja Iblis. Bagi Muyu, dia merasa ini agak menggelikan. Selama bertahun-tahun, manusia dan binatang Iblis tidak saling berhadapan satu sama lain. Ketika Muyu menyelamatkan Raja Iblis Keraputi, dia dikutuk oleh semua penggarap diri. Bahkan Muyu merasa dia salah. Namun, ketika dia memikirkannya, dia benar sejak awal. Para penggarap diri tidak mengetahui apapun. Mereka percaya pada istana tiga kali lipat, Tetapi penguasa istana tiga kali lipat, Bai Jie, diam-diam menjebak semua dewa sejati dari benua tiga kali lipat. Karena alasan egoisnya sendiri, dia membahayakan tiga surga. Saat ini, hanya Raja Iblis yang bisa menyelamatkan tiga surga. Raja Iblis Keraputi dan Raja Iblis Laut belum sepenuhnya memulihkan budidaya mereka, dan Raja Iblis Naga Azure adalah satu-satunya Raja Iblis yang belum disegel. Dia mengandalkan dirinya sendiri untuk menghindari deteksi penegak surga. Adapun bagaimana dia melakukannya, tidak diketahui. Muyu duduk di atas ombak, menghadap angin laut. Dia melihat ombak di depannya dan tidak mengatakan apapun. Muyu, jangan khawatir tentang Tuanmu. Aku yakin Raja Iblis akan membantumu. Kiao Sue duduk di samping Muyu dan berkata dengan lembut. Muyu menganggup dan tiba-tiba berkata, Kiao Sue, apakah kamu ingat kapan terakhir kali kamu berhubungan denganku, Muling? Apakah kamu ingat kekuatan yang keluar dari tubuhmu? Kiao Sue terkejut dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak menyukai kekuatan haus darah itu. Kekuatan haus darah Muyu hampir membuat Kiao Sue kehilangan kendali. Kiao Sue masih memiliki rasa takut ketika dia memikirkannya. Muyu berkata, kamu harus mendapatkan kekuatan haus darah ini. Kekuatan yang kamu peroleh akan membuatmu tetap berpikiran jernih. Jika tidak, jika Sui Yumeng menemukanmu suatu hari dan mengilhamimu dengan kekuatan haus darah Suan Ming, kamu akan kehilangan kendali. Pemimpin pohon tua berkata bahwa Yumon yang lain sedang mencari mereka berlima. Mereka ingin mereka mendapatkan kekuatan haus darah dan memimpin Yumon melawan umat manusia. Situasi saat ini tidak optimis. Ada musuh yang lebih kuat di luar yang ingin melenyapkan tiga surga. Namun, tiga ras dari tiga surga tidak bisa meninggalkan prasangka mereka dan ingin bertarung satu sama lain. Pemenang perang ini adalah istana tiga kali lipat. Muyu harus menghentikan perang ini. Pertama, dia harus menggulingkan istana tiga kali lipat, dan kemudian mengumpulkan kekuatan tiga ras untuk melawan penjaga surga yang kuat. Kemudian, Muyu dan empat lainnya harus berdiri dan memimpin Yumon masing-masing. Premis dari semua ini adalah untuk melengkapi diri mereka sendiri, mendapatkan kekuatan haus darah, dan menjadi satu dengan roh Lord Yumon yang tersegel. Setelah Kyaosue memahami penjelasan Muyu, dia bertanya, di mana saya pergi untuk menciptakan kekuatan haus darah. Istana beruas tiga, orang-orang dari gerbang neraka, makhluk siluet, dan semua kambing hitam di dunia kultivasi. Aku akan membantumu menciptakan kekuatan haus darah, kata Muyu dengan tenang. Kyaosue sedikit mengernyit. Dia merasa temperamen Muyu sepertinya telah berubah. Di masa lalu, Muyu tidak akan berbicara tentang kekuatan haus darah begitu saja. Ini karena Muyu selalu suka hidup dan tidak suka berlalunya hidup. Namun, dia tidak keberatan karena beberapa orang memang pantas mati. Ombak bergulung hebat di laut, dan Raja Sirene berdiri di atas ombak, menerima pemujaan dari binatang iblis. Tepian pegunungan Muyun secara bertahap mulai terlihat. Mereka telah terapung di laut selama hampir tiga bulan, dan akhirnya, mereka akan menginjakan kaki di tiga benua lagi. Dan di pantai, mereka tiba-tiba melihat seseorang. Kura-kura tua itulah yang diserang oleh Gui Yeming. Bawahan Gui Dingtian menyapa Raja Sirene. Kata Kura-kura tua itu dengan hormat. Raja Sirene memandang Kura-kura tua itu dengan heran, kamu juga memiliki darahku di tubuhmu. Kura-kura tua menjawab dengan hormat, Raja Siren, Penatualu dan saya berada di sini di bawah perintah leluhur Keraputi untuk membantu Anda terlahir kembali. Siren, Anda dapat menghilangkan darah dari tubuh saya sekarang. Kura-kura tua itu tahu apa akibat dari kehilangan darahnya, tapi dia siap mati setelah menerima tugas ini. Raja Sirene melambaikan tangannya, tidak perlu, sedikit darah sudah cukup. Aku akan memulihkan sisanya secara perlahan. Terima kasih atas kerja kerasmu. Bawahan akan melakukan apa saja. Kura-kura tua dan Penatualu berkata dengan sungguh-sungguh. Pergilah dan rawat dia, Raja Sirene berkata pada Kura-kura tua itu. Kura-kura tua menjawab dan buru-buru membantu bos lu berdiri. Wajah Penatualu masih sedikit pucat saat ini. Sebagian besar darahnya telah terkuras, tapi untungnya, Raja Siren menggunakan seni iblis untuk membantunya memulihkan kekuatannya. Hei, Kura-kura tua, bagaimana kamu bisa lolos dari kematian? Longteng terbang mendekat dan menepuk wajah Kura-kura tua itu dengan ekornya. Siren naga sejati, seperti ini. Dulu, bawahannya terluka parah dan koma. Belakangan, seekor penyu di laut menyelamatkan saya dan mengirim saya kembali ke pantai. Sayangnya, saya tidak dapat menemukan jalan ke Pulau Iblis, dan binatang iblis itu tidak tahu di mana Pulau Iblis itu berada. Kura-kura tua itu dengan cepat merespon. Kura-kura tua itu telah mencari jalan menuju Pulau Iblis di laut, namun ia kurang beruntung dan tidak dapat menemukan jalan yang sebenarnya, sehingga ia hanya bisa kembali ke pantai untuk memulihkan diri sambil menunggu kabar dari orang lain. Muyu melihat ke laut dan berkata, Raja Siren, aku harus melakukan sesuatu sekarang. Setelah itu, aku akan pergi ke dinasti Naga Asure. Muyu masih memiliki satu hal yang harus dilakukan, di lembah pemakaman caotik di pegunungan Moyun, masih ada celah dalam formasi yang dibentuk oleh Jian Ying dan Chen Feng. Pada saat itu, Muyu tidak mengendalikan kekuatan alam, jadi dia tidak memperbaikinya, hanya membuat formasi sederhana. Tapi karena Muyu kembali ke masa lalu dan mempelajari kekuatan alam dari Deadwood Daddy, dia yakin bisa memperbaiki celah dalam formasi. Kamu dan Kyaosue hati-hati, lalu kita pergi dulu. Raja Sirene mengangguk, dia tahu apa yang akan dilakukan Muyu. Yah, kami akan melakukannya, jawab Kyaosue. Muyu tidak tahu di mana ras iblis itu berada, jadi Kyaosue membawa Muyu bersamanya. Di kedalaman laut, tulang berwarna merah darah tenggelam ke dasar laut. Tulang ini adalah rahang bawah tengkorak, masih samar-samar beriak dengan Ki Hantu berwarna merah darah. Itu benar, Sol Return to Mine ada di Muyu. Anda harus menangkapnya. Suara Gui Yezi datang dari tulang. Dia sepertinya sedang berbicara dengan seseorang. Kalau begitu senior Gui Yezi, kamu di mana? Bagaimana kami menemukan Anda? Ini adalah suara yang asing namun akrab, jika Muyu ada di sini, dia pasti akan mengenalinya, karena ini adalah suara penguasa gerbang neraka. Saya berada di kedalaman laut, tidak banyak waktu tersisa, Anda tidak akan dapat menemukan saya, ingat. Temukan jiwa kembali kepikiran, barulah saya dapat dibangkitkan. Gui Yezi berkata dengan dingin. Senior Gui Yezi, saya mengerti. Suara raja hantu sepertinya datang dari kejauhan, ilusi, dan kemudian cahaya dari tulang itu berangsur-angsur menghilang, seolah-olah tidak bisa lagi mempertahankan mantra itu. Gui Yezi mendengus dengan keras, Muyu, kamu merusak rencanaku, aku pasti akan membuatmu membayar harganya. Boneka Iblis Alam Darah dan jiwa Iblis Alam Darah tidak bisa dihancurkan oleh kekuatan luar. Butuh waktu tujuh hari untuk menghancurkannya, dan kini batas waktu tujuh hari sudah habis. Darah di tengkorak perlahan mengalir, semua kihantu perlahan meredup, rahang bawah menjadi putih biasa. 737 Yinki berusia seratus tahun di Cautik Burial Fali telah menghilang. Tangisan dan lolongan juga telah hilang. Namun, penduduk desa di dekatnya masih belum berani mendekati lembah pemakaman Cautik. Apa yang terjadi pada Tuan Tuazaw telah membuat semua orang ketakutan. Semua orang mengubah penguburan langit menjadi penguburan bumi. Meskipun tidak mungkin melakukan pemakaman langit sekarang. Muyu dan Kiaosue berdiri di atas Cautik Burial Fali dan memandangi reruntuhan di depan mereka. Pintu masuk Cautik Burial Fali tertutup rapat oleh batu-batu mengambang. Batuan tersebut dilindungi oleh formasi yang kuat. Bahkan Muyu tidak memiliki kemampuan untuk memecahkannya. Dia hanya bisa mengandalkan tanaman untuk masuk. Sekarang, Mulyng tidak berani menggunakannya dengan santai. Oleh karena itu, dia mengandalkan akar rumput untuk pergi ke dasar lembah pemakaman Cautik. Kiaosue mengikuti dari belakang roh air. Keduanya melewati celah di bebatuan dan dengan cepat sampai di penghalang ruang angkasa yang tertutup. Muyu dengan mudah sampai pada celah yang telah terkorosi oleh Akatsuki. Namun, ketika dia hendak menggunakan kekuatan alam untuk memperbaiki celah tersebut, dia tercengang. Tidak diketahui kapan celah tersebut telah diperbaiki sepenuhnya oleh seseorang. Oh, siapa lagi yang akan datang ke sini selain kita? Siaosue berkata dengan heran. Muyu juga sangat terkejut dengan situasi ini. Ketika dia ingin memperbaiki kesenjangan tersebut, dia tidak berhasil. Dia hanya menyiapkan beberapa formasi arai di sekitar celah tersebut. Tapi sekarang, formasi arai ini dihancurkan, dan celahnya dikembalikan ke keadaan semula. Mungkinkah, seru Dragonfin? Ia memikirkan sebuah kemungkinan, pedang bayangan debu angin. Muyu dengan cepat menyentuh pola formasi yang diperbaiki. Dia merasakan kekuatan dan luasnya pola formasi. Lalu, dia menggelengkan kepalanya. Itu bukan aura Tuan. Wajah Muyu menjadi gelap. Awalnya, dia mengira tuannya secara pribadi datang ke sini untuk memperbaiki celah tersebut. Namun, energi roh pada pola formasi baru adalah milik orang asing. Itu berbeda dengan pola formasi di sekitarnya. Jika aura pola formasi baru datang dari tuannya, Muyu setidaknya bisa yakin bahwa tuannya telah melarikan diri. Namun, bukan itu masalahnya. Lalu siapa orangnya? Tidak banyak orang di dunia kultivasi yang lebih baik dalam formasi daripada Anda. Itu bukan Elder Death 3, bukan formasi Heavenly Dao, bukan Sword Shadow Das Win. Mungkinkah itu Syebulao atau Istana Ketiga, kata Kyao Sue Ragu-Ragu. Bai Jie tidak akan begitu baik. Niat membunuh di mata Muyu menghilang dalam sekejap. Dia sangat jelas tentang energi spiritual Istana Ketiga. Adapun Syebulao, energi spiritualnya memiliki aura jahat bawaan yang tidak dapat disembunyikan. Sangat mudah untuk mengidentifikasi dia. Dari kelihatannya, hanya Pantong Rain, yang belum pernah dia lihat sebelumnya, yang memiliki kemampuan seperti itu. Benar, jika kita bisa menemukan Pantong Rain, kita mungkin bisa membalikkan keadaan. Muyu telah melihat Pantong King Yu dalam gambar Master Daoi Suanjisi. Suai kecil juga mengatakan bahwa roh hantu yang dia lihat di surga kedua mengikuti Hantu King Yu. Dia tidak salah dalam hal ini, karena Pantong Spirit dan dirinya sendiri adalah eksistensi yang sangat aneh. Pantong Rain adalah makhluk abadi. Setelah Jian Ying Chen Feng dan Xie Yu Lao mendapat masalah, Pantong Rain menjadi orang terkuat. Dia memang memiliki kemampuan untuk menyelamatkan Jian Ying Chen Feng. Pantong Rain seharusnya sudah tiba di surga ketiga. Apakah menurutmu dia akan pergi dan menyelamatkan lelaki tua berjanggut putih itu? Suai kecil bertanya, penuh harapan. Muyu bergumam pada dirinya sendiri sebentar, lalu berkata, Tidak peduli apa hasilnya, kita perlu mempertimbangkan masalah ini secara panjang lebar. Karena tidak ada apa-apa di sini untuk saat ini, kita harus bergegas mencari Raja Monster dan yang lainnya. Kita harus melihat apa yang mereka rencanakan. Setelah memastikan bahwa tidak ada masalah dengan segelnya, dia meninggalkan lembah pemakaman caotik dan mengikuti Kiao Sui keluar dari pegunungan Moyun, menuju dinasti Naga Azure. Mereka tidak menyangka bisa mengejar Raja Monster Laut tepat waktu. Bagaimanapun, kecepatan Raja Monster Laut jauh lebih cepat daripada kecepatan mereka. Menurut perkiraan Kiao Sui, mereka membutuhkan setidaknya 10 hari untuk mencapai dinasti Naga Azure. Setelah kembali ke benua surga ketiga, Muyu tinggal di kota Misti Breat untuk sementara waktu. Dia perlu menanyakan beberapa hal. Bagaimanapun, Muyu telah meninggalkan dunia budidaya selama satu setengah tahun. Banyak hal yang seharusnya terjadi selama ini. Pemimpin pohon tua pernah berkata bahwa Yumon diam-diam sudah mencari mereka berlima. Begitu dia menemukan salah satu dari mereka, dia akan dengan paksa mentransfer kekuatan pembantaian dari Raja Roh Yumeng sebelumnya. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Di antara mereka berlima, Siang Nan adalah orang yang paling dikhawatirkan oleh Muyu. Ini karena kepribadian Siang Nan menjadi sangat keras kepala. Dia ingin mengandalkan pengendalian para penggarap untuk melawan istana surga ketiga. Tuyumon pasti bisa menggunakan ini untuk membuat Siang Nan jatuh ke dalam pasukan pembantaian. Sebagai perbandingan, Cheng Yan adalah kakak laki-laki yang paling bisa diandalkan. Apapun bisa terjadi pada siapapun kecuali Cheng Yan. Muyu tidak tahu bagaimana situasi Luo Sang saat ini, tapi Luo Sang tahu jalan apa yang harus dia ambil. Sebelum dia meletakkan formasi Iblis Penyegel Sembilan Surga, dia sudah lebih mampu menekan kekuatan Raja Roh Yumeng daripada Muyu. Tidak ada yang terjadi pada Kiaosue. Namun, Muyu harus membantu Kiaosue mendapatkan pasukan pembantaian miliknya. Hanya dengan begitu, Kiaosue tidak mempunyai kesempatan untuk mempengaruhinya. Kota Lansi masih sama seperti sebelumnya. Tidak banyak perubahan. Penggarap masih datang dan pergi. Mereka saling berdagang, beristirahat, bertukar informasi, atau mendiskusikan hal-hal menarik di dunia budidaya. Tidak ada yang luar biasa. Patung Tampan Jianying dan Chen Feng masih berdiri di atas menara kota Misty Brea City. Di bawah patung ini terdapat formasi yang melindungi seluruh kota. Saat Yumeng memasuki kota, akan ada alarm yang kuat. Ketika Muyu masuk ke kota, dia sudah bisa merasakan sedikit fluktuasi formasi. Namun, dia tidak menaruh banyak harapan pada formasi ini. Bagaimanapun, dia telah diserang oleh Yumeng ketika dia baru saja meninggalkan pegunungan Moyun. Saat itu, dia tidak tahu bagaimana Yumeng berhasil menyelinap ke kota. Namun, Muyu sudah menebaknya secara samar-samar. Ayo pergi ke penginapan untuk istirahat. Ada lebih banyak orang di sana, jadi kami bisa mendapatkan lebih banyak informasi. Kata Muyu. Dia dan Kiaosue sedang berjalan di jalan. Mereka sengaja menekan budidaya mereka. Pada usia ini, budidaya tahap jiwa yang baru lahir tidak terlalu menarik perhatian orang banyak. Itu hanya bisa dianggap rata-rata. Namun, Kiaosue sangat cantik. Dia seperti bunga teratai yang baru saja keluar dari air. Dia akan selalu menarik perhatian beberapa orang lagi di jalan. Aku tidak suka tempat ramai. Kiaosue mengerucutkan bibirnya. Tidak apa-apa. Kami hanya perlu memastikan bahwa tidak ada hal besar yang terjadi di dunia budidaya. Muyu membawa Kiaosue ke penginapan yang relatif makmur. Para tamu datang dan pergi di penginapan. Itu sangat meriah. Banyak kultifator yang mendiskusikan berita yang mereka dengar. Muyu dan Kiaosue duduk di sudut dan memesan meja penuh piring dan dua piring besar stik drum ayam. Siaosue sangat senang. Diskusi para pembudidaya mencapai telinga Muyu, tetapi itu semua adalah hal-hal yang tidak penting. Seperti sekte kecil mana yang memiliki dewa tertinggi baru, peringkat dewa tertinggi telah disegarkan hari ini, anggotanya telah berubah lagi, dan seterusnya, dan seterusnya. Tuan muda sekte mana yang telah membuat namanya terkenal di dunia kultifasi. Setelah sekian lama, Muyu hampir melupakan papan peringkat abadi tertinggi. Dia saat ini berada di peringkat ke-43. Saat itu, dia memperoleh peringkat ini setelah membunuh Ying Sa. Setelah itu, dia tidak lagi muncul di mata dunia. Oleh karena itu, peringkatnya tidak berubah. Pernahkah kamu mendengar? Sekte abadi barat kelas 3 memiliki seorang jenius baru. Namanya Chu Kuang. Hanya dalam setahun, dia telah mencapai tahap integrasi tubuh dan masuk ke papan peringkat abadi tertinggi ke-46. Saya ingat bahwa Master Sekte dari Sekte Abadi Barat, Daois Abadi Barat, hanya berada pada tahap keluar tubuh. Itu benar. Saya mendengar bahwa Taois Abadi Barat adalah guru Chu Kuang. Seharusnya menjadi sesuatu yang patut dirayakan karena dia membina orang yang begitu berbakat. Namun, Chu Kuang sebenarnya memaksa Taois Abadi Barat untuk menyerahkan posisinya dan mengambil alih seluruh Sekte Abadi Barat. Dia memiliki kekuatan dan budidayanya beberapa tingkat lebih tinggi daripada Taois Abadi Barat. Wajar jika dia tidak ingin merendahkan dirinya kepada orang lain. Normal, itu hanya melupakan sumbernya. Orang normal mana yang akan memaksa gurunya melepaskan posisinya. Itu benar. Namun, sejak si Kong Ki Wen di kota Clearwater, semakin banyak kuda hitam yang muncul di dunia budidaya. Itu benar. Bei Buaili, Nansuda, Dong Renhua, dan Si Chu Kuang. Keempat orang ini dikenal sebagai empat pahlawan dunia budidaya. Meskipun mereka berasal dari Sekte kecil, mereka lebih terkenal daripada murid luar biasa dari delapan Sekte. Omong-omong, Chu Kuang tampaknya menantang Dewa Tertinggi ke-45 di lembah pembersihan pedang, pedang kaca berwarna. Lokasinya berada tepat di luar Miss Breat City. Saya benar-benar harus pergi dan melihatnya. Dewa Tertinggi di peringkat abadi tertinggi menjadi semakin kuat. Di masa lalu, Dewa Tertinggi di peringkat abadi tertinggi sebagian besar adalah murid dari delapan Sekte. Sejak si Kong Ki Wen, Dewa Tertinggi dari Sekte dan klan kecil lainnya juga telah muncul. Istana Tiga Kali Lipat telah mengumumkan kepada dunia bahwa pertarungan terakhir peringkat abadi tertinggi akan diadakan dalam delapan bulan. Pada saat itu, semua Dewa Tertinggi harus menuju ke pusat Tiga Benua. Akan ada pertempuran terakhir di sana. Jika Anda tidak pergi, Anda akan didiskualifikasi dan sembilan Dewa Tertinggi akan ditentukan. Sembilan Dewa Tertinggi dikenal sebagai sembilan Dewa Mistik. Ini pasti akan menjadi pertarungan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saya benar-benar ingin tahu siapakah sembilan Dewa Mistik umat manusia nantinya. Saat ini, semakin banyak kuda hitam di dunia budidaya. Kami tidak dapat membuat prediksi yang akurat. Namun, ku dengar yang paling populer adalah murid Dewa Sejati, Muyu. Bagaimanapun juga, murid Dewa Sejati adalah orang yang paling mampu menciptakan keajaiban. Banyak orang ingin menantang Muyu. Namun, Muyu telah hilang selama lebih dari setahun. Kerumunan berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Kebanyakan dari mereka berbicara tentang pertempuran terakhir dari peringkat abadi tertinggi dalam delapan bulan. Dengan kata lain, sembilan Dewa Mistik akan dipilih. Selain Muyu, banyak orang dari dunia budidaya juga dipertimbangkan. Ini termasuk Yifei Xue dari Sekte Kekaisaran Duniawi, Simen Uji dari Sekte Sesat, dan empat pahlawan dari Sekte Kecil. Mereka semua adalah kandidat populer untuk menjadi sembilan Dewa Mistik. Semua orang menantikan untuk melihat siapa yang akan menjadi sembilan Dewa Mistik. Pertempuran terakhir dari peringkat abadi tertinggi. Sembilan Dewa Mistik. Muyu menggelengkan kepalanya sedikit. Untungnya, dia telah menggunakan susunan ilusi untuk mengubah penampilannya. Kalau tidak, dia akan dikenali. Peringkat tertinggi abadi saat ini telah berubah sejak lama. Kuda hitam akan muncul dari waktu ke waktu. Dunia luar mengira kebangkitan orang-orang ini adalah suatu kebetulan. Hanya Muyu yang tahu kebenarannya. Orang-orang ini seperti si Kong Ki Wen. Mereka semua dirasuki setan dan berada di bawah kendali siang nan. Jika tebakan Muyu benar, empat pahlawan dari sekte kecil dunia budidaya juga harus dirasuki oleh setan. Bukankah ini hal yang bagus? Jika istana berunsur tiga mengumpulkan Dewa Tertinggi untuk melawan Yumeng di masa depan, Dewa Tertinggi ini akan menjadi variabel, bukan? Kyaosue bertanya. Kyaosue sudah mendengar dari Muyu tentang apa yang terjadi di Clearwater City. Awalnya, Muyu tidak ingin memberitahu siapapun tentang hal ini. Namun, Kyaosue juga merupakan anggota dunia budidaya. Oleh karena itu, dia harus mengetahuinya. Sulit untuk mengatakannya. Komandan sebenarnya dari ras manusia adalah sembilan Dewa Mistik. Menurutku, sembilan Dewa Mistik semuanya berada di bawah kendali istana tiga kali lipat. Siang nan masih berada di peringkat ke sembilan. Dia akan menjadi duri dalam sisi istana tiga kali lipat, kata Muyu. Sembilan Dewa Mistik adalah eksistensi tertinggi. Bahkan pemimpin sekte dari delapan sekte tidak berani menyinggung perasaan mereka. Karena tujuan istana tiga kali lipat untuk memulai perang adalah untuk menciptakan pembantaian, dia tentu saja tidak akan membiarkan faktor-faktor tidak stabil muncul dalam diri para pemimpin perang ini. Apakah kita perlu membantu Siang nan? Kyaosue bertanya. Muyu mengusap dagunya dan menggelengkan kepalanya. Siang nan tidak membutuhkan bantuan kita. Aku punya ide yang lebih baik. Beri tahu saya. Kami juga ingin menjadi sembilan Dewa Mistik. 738. Muyu sudah berada di tahap integrasi tubuh, jadi dia harus meningkatkan budidayanya ke tingkat yang lebih tinggi dalam delapan bulan. Papan peringkat abadi tertinggi awalnya dibuat untuk melawan Yumon. Alasan mengapa papan peringkat abadi tertinggi dijadwalkan delapan bulan kemudian adalah karena Yumon semakin merajalela dalam setahun terakhir. Dia telah terlibat dalam banyak konflik dengan para petani. Sekarang, setiap kota dalam keadaan siaga tinggi untuk mencegah Yumon menyelinap ke kota lagi dan menimbulkan konsekuensi yang tidak terbayangkan. Jika kultifator bertemu Yumon di luar, mereka harus segera mencari seseorang untuk membantu mereka melenyapkan Yumon. Informasi ini saja tidak cukup, tapi Muyu setidaknya memiliki pemahaman awal tentang situasi saat ini di dunia kultifasi. Yumon tidak melancarkan serangan besar-besaran, yang berarti mereka belum menemukan pemimpin. Kyaosue, dari mana kamu mendapatkan roh air? Muyu tidak pernah menanyakan pertanyaan ini pada Kyaosue. Sekarang dia memikirkannya, dia mendapatkannya setelah melakukan kontak dengan pemimpin pohon tua. Jadi bukankah ini berarti bahwa Kyaosue juga telah melakukan kontak dengan Sui Yumeng? Kakek Azure Dragon memberikannya padaku. Aku tidak bertanya dari mana asalnya, tapi roh air adalah benda yang sangat berguna, kata Kyaosue sambil mengangkat bahu. Tak perlu dikatakan lagi, kamu pasti mencurinya dari Sui Yumeng. Muyu berkata tanpa daya. Dengan kekuatan Azure Dragon Monster King, itu lebih dari cukup untuk menemukan Sui Yumeng dan mencuri benda sucinya. Pada saat itu, Sui Yumeng tidak memiliki pemimpin dan tidak dapat melawan Raja Monster Naga Azure. Kyaosue tersenyum dan tidak membantah. Apakah kamu merasa ada sesuatu yang hilang dari roh air? Ketika Muyu pertama kali mendapatkan muling, muling penuh dengan lubang dan kehilangan sebagian besar energi spiritualnya. Pemimpin pohon tua memberitahunya bahwa hanya dengan membunuh orang, lubang tersebut dapat diperbaiki. Hanya dengan membunuh orang, kemampuan muling dapat dilepaskan sepenuhnya. Sekarang Muyu telah memperoleh kekuatan untuk membunuh dan memperbaiki muling, dia sangat menolaknya. Memang ada sesuatu yang hilang, tapi aku tidak tahu apa itu, jadi aku tidak memeriksanya, jawab Kyaosue jujur. Sama seperti muling, dia menjadi tidak lengkap karena kehilangan kekuatan untuk membunuh, kata Muyu dengan suara rendah. Kyaosue terdiam beberapa saat sebelum dia dengan lembut berkata, Saya tidak pernah membunuh siapapun sejak saya masih muda. Saya hanya membunuh beberapa binatang iblis yang sulit dijinakkan. Saya tidak suka membunuh orang. Dalam perlombaan iblis, status Kyaosue sangat tinggi. Ras iblis memperlakukannya dengan sangat baik, jadi dia tidak perlu membunuh siapapun. Dia tidak pernah berhubungan dengan para kultifator, jadi dia tidak pernah benar-benar membunuh siapapun. Muyu memegang tangan Kyaosue dan berkata, Jangan khawatir. Serahkan pembunuhan itu padaku dan Suiling, kamu tidak perlu melakukan apapun. Sama seperti bagaimana Muyu tidak secara pribadi membunuh monster bertanduk bersayap daging, orang-orang bulan itu masih mati dalam kekuatan hidupnya dan diserap oleh muling. Suiling juga membutuhkan kekuatan untuk membunuh. Hanya dengan begitu Suiyu tidak dapat memanfaatkan situasi ini. Kyaosue mengangguk. Mereka berdua hendak meninggalkan penginapan, namun saat ini, penginapan tiba-tiba menjadi sunyi. Dua orang masuk dari pintu, satu tua dan satu muda. Yang lebih muda sepertinya baru berusia 20-an, tetapi budidayanya berada pada tahap tubuh persatuan. Yang tua berambut dan berjanggut putih, dan tampak seperti berusia 70-an atau 80-an. Dia dengan rendah hati membungkuk di samping pemuda itu, dan budidayanya hanya pada tahap keluar tubuh. Dia tampak seperti pelayan pemuda itu. Setelah lelaki tua dan pemuda itu masuk ke dalam penginapan, seluruh penginapan menjadi sunyi sejenak. Lalu, bisikan mulai terdengar. Berbicara tentang iblis, bukankah itu Cukuang Abadi Ekstrim ke-46? Orang di sampingnya adalah gurunya, Taois Abadi Barat, kan? Meskipun bakatnya bagus, dia telah melupakan asal-usulnya. Saya mendengar bahwa Taois Abadi Barat dipaksa menjadi pelayan Cukuang. Setelah budidayanya melonjak, dia tidak hanya merebut posisi master sekte dari tuannya, dia bahkan menjadikan tuannya sebagai pelayannya. Dia benar-benar membangkitkan rasa tidak berterima kasih. Saya mendengar bahwa orang ini dulunya memiliki karakter yang baik, tetapi setelah dia menjadi kuda hitam di peringkat Abadi Ekstrim, dia menjadi tidak masuk akal. Tidak ada seorang pun di sekte Abadi Barat yang berani melanggar perintahnya. Banyak orang di kerumunan itu saling berbisik. Semua orang mengakui kekuatan Cukuang sebagai salah satu dari empat pahlawan dunia budidaya. Mengenai karakternya, dia dipermalukan oleh semua orang. Sulit dipercaya bahwa orang seperti itu akan melupakan asal-usulnya. Pergi dan pesankan dua kamar untukku, kata Cukuang dengan malas. Ya, 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 master sekte, mohon tunggu sebentar, kata Taois Abadi Barat dengan hormat. Dia tidak berani mengabaikannya dan segera berjalan ke konter. Cukuang, sebaliknya, melirik seluruh penginapan dan akhirnya berjalan menuju kursi kosong di samping Muyu. Sepanjang jalan, Cukuang secara tidak sengaja menatap wajah cantik Kyaosue, dan matanya tiba-tiba berbinar. Gadis yang cantik sekali, seru Cukuang. Dia mengabaikan tatapan orang-orang di sekitarnya dan dengan ceroboh menyapukan pandangannya ke tubuh Kyaosue. Muyu mengerutkan kening. Pada saat ini, Taois Abadi Barat dengan cepat berjalan mendekat. Dia melirik budidaya Muyu dan Kyaosue dan secara tidak sengaja menggelengkan kepalanya. Ada sedikit kekhawatiran di matanya. Dia tahu bahwa muridnya, yang kepribadiannya telah banyak berubah, akan mengambil tindakan terhadap mereka lagi. Master Sekte, silakan duduk di sini. Kata Taois Abadi Barat dengan cepat. Namun, Cukuang sama sekali tidak memperhatikan Taois Abadi Barat. Sebaliknya, dia langsung menuju meja Muyu dan duduk seolah tidak ada orang di sekitarnya. Nona, saya Cukuang. Bolehkah saya mengetahui nama Anda? Cukuang juga langsung mengabaikan Muyu. Taois Abadi Barat dengan cepat mengikuti dan berkata kepada Muyu dan Kyaosue, Rekan Daois, Guru Sekte saya menyukai kursi ini. Apakah kalian berdua ingin pergi ke tempat lain dulu? Makanan ini untukku. Tua Bangka, menurutmu apakah kamu berhak berbicara di sini? Cukuang tiba-tiba mengangkat matanya dan gelombangki keluar dari tubuhnya dan mengenai Taois Abadi Barat. Taois Abadi Barat segera dikirim terbang dan terbanting keras ke dinding, menciptakan lubang besar di dalamnya. Semua orang diam-diam meludahi Cukuang. Orang ini bahkan berani memukul tuannya sendiri dengan keras. Dia benar-benar tidak takut tersambar petir. Nona, kita tidak perlu memperhatikan lelaki tua yang merusak suasana tadi. Nona, kamu secantik perih. Mengapa kamu tidak menghabiskan malam yang baik bersamaku? Mata Cukuang menunjukkan sedikit nafsu saat dia dengan ceroboh menyapukan pandangannya ke tubuh Kyaosue. Ayo pergi. Kyaosue tidak ingin menimbulkan masalah dan bangkit meninggalkan penginapan. Muyu juga berdiri diam dan berjalan keluar. Namun, Cukuang menghentikan mereka sekali lagi. Nona, kamu mau pergi kemana terburu-buru? Cukuang tertawa. Semua penonton menggelengkan kepala dan tidak berani menghentikan mereka. Baru saja, Taois Abadi Barat ingin mereka berdua pergi agar mereka tidak diganggu oleh muridnya. Sayangnya, Cukuang sangat gila bahkan dia memukul tuannya sendiri dengan sangat keras. Bagaimana dia bisa berbaik hati membiarkan keduanya pergi? Mendesah. Keduanya sungguh tidak beruntung bertemu seseorang seperti Cukuang. Kasihan sekali wanita ini. Bunga yang begitu indah akan segera hancur. Para penonton menggelengkan kepala dan menghela nafas. Cukuang adalah kuda hitam di papan peringkat abadi tertinggi. Kekuatannya sangat tinggi sehingga tidak ada yang berani memprovokasi dia. Mereka hanya bisa memandang Kyaosue dan Muyu dengan simpati. Taois Abadi Barat berjuang untuk bangkit dari reruntuhan. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya dan tampak kecewa. Dia awalnya orang baik, tapi setelah kembali dari Clearwater City, dia menjadi orang yang sama sekali berbeda. Kultifasinya meningkat pesat dan semua orang di sekte tersebut melihat harapan. Namun, mereka tidak mengira dia menjadi begitu temperamental. Muyu tidak melihat ke arah Cukuang. Sebaliknya, dia berkata dengan tenang kepada Kyaosue, bagaimana kalau dia menjadi yang pertama bagimu? Kyaosue ragu-ragu sejenak, dan ada sedikit kesulitan di matanya. Pada akhirnya, dia mengertakan gigi dan mengangguk. Cukuang tidak tahu apa yang dibicarakan Muyu, tapi dia tertawa. Apa? Apakah aku masih pria pertamamu? Itu beruntung. Namun, kamu bukan wanita pertama yang pernah bermain denganku. Master Sekte, kami di sini untuk menantang pedang lapis lazuli dari lembah pembersih pedang. Menurutku, kita tidak seharusnya menimbulkan masalah dan membiarkan dua orang tidak penting ini pergi. Taoise Abadi Barat berjalan mendekat dan berkata dengan tulus. Ekspresi Cukuang menjadi dingin. Coba ucapkan satu kata lagi. Jika bukan karena kamu masih berguna bagiku, aku pasti sudah membunuhmu sejak lama. Dahi Western Immortal Taoise dipenuhi keringat dingin. Dia buru-buru berkata, Ya, ya, saya tahu kesalahan saya. Berlututlah ke samping, kamu yang tidak sabaran. Kata Cukuang dingin. Wajah pendeta Tao Abadi Barat menjadi pucat. Dia berjalan ke samping dan berlutut. Semua orang kembali gempar. Cukuang ini sungguh tidak manusiawi. Dia benar-benar membuat tuannya berlutut di depan semua orang. Muyu sangat marah. Yang paling dia benci adalah orang-orang yang menipu tuannya dan membunuh leluhurnya. Orang yang tidak setia dan tidak berbakti pantas mati sepuluh ribu kali. Dia diam-diam berjalan ke depan Tao Abadi Barat dan menariknya dari tanah. Rekan Taoise, jangan impulsif. Kamu harus segera pergi dari sini. Taoise Abadi Barat memandang Cukuang dengan rasa takut. Dia ingin berlutut lagi, tetapi tangan Muyu memancarkan kekuatan spiritual yang menahan seluruh tubuhnya. Ada juga kekuatan spiritual agung di lututnya yang mencegahnya untuk berlutut. Taoise Abadi Barat memandang Muyu dengan sedikit terkejut. Muyu jelas tampak seperti dia baru berada di tahap jiwa baru lahir, tetapi dia, seorang penggarap keluar tubuh yang bermartabat, tertahan oleh kekuatan spiritualnya dan bahkan tidak bisa bergerak. Muyu menepuk bahu Taoise Abadi Barat dengan nyaman, lalu berbalik untuk melihat ke arah Cukuang. Kamu ingin tuanmu berlutut padamu? Bisakah Anda menerimanya dengan hati nurani yang bersih? Cukuang dengan dingin menatap Muyu, yang hanya mengalami fluktuasi tahap jiwa baru lahir, dan mencibir. Kamu ingin melindungi si tua bangka ini? Muyu tersenyum tipis. Saya baru saja melihat ketidakadilan di jalan. Tua bangka, apakah kamu memberitahunya apa yang terjadi pada orang yang melindungimu terakhir kali? Cukuang mencibir. Taoise Abadi Barat menunjukkan ekspresi sedih. Dia menggigit bibirnya, menutup matanya, dan berkata dengan suara gemetar, perintah Master Sekte adalah segalanya. Siapapun yang tidak patuh akan mati. Jadi kamu masih ingat, tapi aku tidak menyuruhmu berdiri sekarang. Niat membunuh merasuki penganut Tao Abadi Barat. Aku, aku. Wajah Taoise Abadi Barat sudah berkeringat seperti hujan, tapi dia tidak bisa berlutut. Apa, apakah kamu masih membutuhkan aku untuk membantumu? Cukuang tiba-tiba menyerang. Sosoknya melintas di belakang Western Immortal Daoise, dan dia menendang lutut Western Immortal Daoise. Bang! Kaki Cukuang sepertinya telah menendang dinding yang kokoh, dan lutut Taoise Abadi Barat bergetar. Kamu punya beberapa keterampilan, tapi tidak ada yang berani menghentikanku untuk memberi pelajaran pada pelayanku. Cukuang mengepalkan tangannya ke dalam cakarnya dan meraih tenggorokan Taoise Abadi Barat. Tapi pedang menebas tangan Cukuang, dan Taoise Abadi Barat sudah dibawa pergi oleh Muyu. Siapa kamu? Saya belum pernah mendengar tentang Anda. Cukuang memandang Muyu sambil bercanda. Muyu berkata dengan tenang, Apa, kamu adalah binatang buas, tetapi kamu masih tidak bisa mengubah sifat binatangmu yang tercelah. Anda. 739 Semua orang mengira Muyu menyebut Cukuang sebagai binatang buas, tetapi hanya Cukuang sendiri yang tahu apa yang dibicarakan Muyu. Katakan itu lagi, mata Cukuang bersinar dengan keliaran binatang. Dia sangat marah dengan kata-kata Muyu, dan lampu merah yang bukan milik binatang melintas di matanya. Binatang akan selalu menjadi binatang. Bahkan jika kamu memakai kulit manusia, kamu tidak dapat mengubah sifatmu. Muyu menggelengkan kepalanya. Bagaimana kamu tahu? Siapa kamu? Cukuang meraung. Orang yang akan membunuhmu. Mata Muyu bersinar karena permusuhan. Dia mengeluarkan alat jiwa Helian Kong dan membungkus roh air Kiaosue di sekelilingnya. Roh air memancarkan cahaya biru yang menyilaukan dan gemetar di tangan Muyu, seolah mengantisipasi apa yang akan terjadi selanjutnya. Semua orang di penginapan mengira mereka salah dengar. Muyu, yang tampak seperti baru berada di tahap jiwa baru lahir, ingin membunuh Cukuang, yang menduduki peringkat 46 di peringkat abadi tertinggi. Mungkinkah orang ini sedang bercanda? Apakah ada yang salah dengan otak anak ini? Dia baru berada di tahap jiwa baru lahir, tapi dia berani mengatakan hal seperti itu. Dia tahu bahwa dia akan mati, tapi dia masih ingin mati dengan bermartabat. Dia pria sejati. Sayang sekali, dia bisa saja menyinggung siapapun, tapi dia harus menyinggung Cukuang. Para kultifator di sekitarnya menggelengkan kepala dan menghela nafas. Mereka semua memandang Muyu seolah-olah sedang melihat orang mati. Semua orang di dunia budidaya telah menyaksikan betapa kuatnya Cukuang selama setahun terakhir. Mereka tidak menyangka bahwa Muyu akan mampu mengalahkan Cukuang, seekor kuda hitam di papan peringkat abadi tertinggi yang jauh lebih kuat dari si Kongkiwen. Kamu ingin membunuhku? Kamu pikir kamu siapa? Tubuh Cukuang meletus dengan energi spiritual tahap integrasi tubuh yang kuat. Energi spiritual yang ganas langsung mengoyak lantai. Semua kultifator lari dari Cukuang, takut mereka akan terlibat. Peringkat tertinggi abadi tidak lagi sama seperti sebelumnya. Ada banyak dewa tertinggi di tahap integrasi tubuh. Mereka yang belum mencapai tahap keluar tubuh tidak dapat memasuki peringkat keabadian tertinggi. Pemilik penginapan itu hampir menangis. Dia ingin melangkah keluar dan berkata, pertempuran tidak diperbolehkan di penginapan ini. Namun, dia menghadapi kuda hitam dari papan peringkat abadi tertinggi, Cukuang. Beraninya dia mengatakan sesuatu. Dia takut bahkan sebelum dia bisa membuka mulutnya, dia akan menjadi hantu di bawah tangan pihak lain. Aku manusia, tapi kamu bukan. Muyu mengangkat persenjataan jiwa di tangannya yang berisi roh air. Wajah Cukuang sudah berubah. Dia meraung dan menginjak tanah, menciptakan lubang besar. Tangannya berubah menjadi cakar dan menerkam ke arah Muyu. Kecepatannya sangat cepat, begitu cepat sehingga penonton tidak dapat bereaksi tepat waktu. Pada saat mereka melihat sosok Cukuang dengan jelas, tangannya hanya berjarak satu inci dari tenggorokan Muyu. Semua orang diam-diam menggelengkan kepala, merasa kasihan pada Muyu. Muyu telah membayar harga karena menyinggung seorang dewa ekstrim yang tidak memiliki kemanusiaan. Beberapa orang bahkan memejamkan mata atau memalingkan muka. Mereka tidak tega melihat tenggorokan Muyu diremukkan. Namun, setelah menunggu lama, mereka menemukan sosok Cukuang masih di udara. Tangannya tidak menyentuh tenggorokan Muyu. Waktu seakan berhenti pada saat itu. Hanya suara jernih yang bergema di dalam penginapan. Menetes. Setetes darah jatuh ke lantai di bawah kaki Muyu. Lantai di bawah kaki Muyu masih utuh, tanpa kerusakan apapun. Semua orang melihat ke arah sumber darah. Tiba-tiba, mereka semua tercengang. Hati Cukuang telah ditembus oleh senjata jiwa Muyu pada suatu saat. Anda. Mata Cukuang membelalak. Dia menundukkan kepalanya tak percaya dan melihat lubang berdarah di dadanya. Dia tidak mengerti bagaimana dadanya bisa ditembus hanya dalam satu gerakan. Namun, dia tidak akan pernah mengerti. Roh air biru melepaskan kekuatan isap yang aneh, menghisap sesuatu dari tubuhnya. Kesadaran Cukuang perlahan menghilang. Di saat-saat terakhir, dia hanya sempat merinti enggan. Tubuhnya perlahan menegang, dan kekuatan hidupnya dengan cepat mengalir keluar dari tubuhnya. Bang! Tubuh Cukuang jatuh ke tanah seperti anjing mati, mengeluarkan suara benturan yang keras. Suara ini juga menyentuh hati semua orang, menyebabkan kelopak mata mereka bergerak-gerak. Itu adalah Cukuang, yang menduduki peringkat ke-46 di peringkat abadi tertinggi. Setelah dengan arogan mengalahkan banyak lawan, dia dikalahkan oleh orang asing begitu saja. Siapa orang ini? Cahaya putih samar muncul dari tubuhnya. Ekspresi Muyu berubah. Pedang klon bayangan merespons dan menghapus batasan tersebut untuk sementara. Muling segera menelan cahaya putih itu. Muyu tidak akan memberikan triple-peles kesempatan untuk memperkuat kekuatan jiwanya. Membunuh Cukuang dalam sekejap tidak layak untuk disebutkan kepadanya. Sebelumnya, dia telah menggunakan persenjataan jiwa Helian Kong untuk menghadapi Gui Siren ketika dia berada di tahap jiwa terputus. Sekarang setelah dia melangkah ke tahap integrasi tubuh, Kekuatan persenjataan jiwanya membuat budidayanya hampir setara dengan mereka yang berada di tahap surgawi ke-9 dari tahap integrasi tubuh. Dia merasa bahwa setelah melangkah ke tahap integrasi tubuh, dia bisa menggunakan persenjataan jiwanya untuk melawan Gui Yeming ketika dia berada di tahap crossing kalamiti. Ayo pergi! Muyu melepaskan ikatan roh air dari persenjataan jiwanya. Roh air masih sehalus sutra dan tidak ternoda darah. Itu hanya memiliki keaktifan yang tak terlukiskan. Kyaosue mengambil roh air dan meninggalkan penginapan bersama Muyu di bawah tatapan kaget semua orang. Setelah itu, seluruh penginapan menjadi gempar. Muyu telah menggunakan susunan ilusi sebelum memasuki kota untuk menyembunyikan penampilan aslinya. Kyaosue dibesarkan di perlombaan monster dan tidak menunjukkan wajahnya di dunia budidaya. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun di penginapan yang mengenali mereka berdua. Saat ini, semua orang sedang menebak-nebak identitas kedua orang tersebut. Beberapa orang sudah mengejar mereka, tetapi sosok Muyu dan Kyaosue secara bertahap menghilang ke dalam kerumunan yang ramai. Seolah-olah mereka menguap ke udara dalam sekejap mata. Di luar kota nafas kabut. Muyu dan Kyaosue tidak terbang. Mereka berjalan perlahan di sepanjang jalan kecil di luar kota. Orang itu tadi, apakah dia dikendalikan oleh Siang Nan? Kyaosue bertanya. Muyu mengangguk. Siang Nan menggunakan kemampuannya untuk menggabungkan kesadaran monster dengan manusia. Saya pikir kuda hitam di peringkat abadi tertinggi semuanya diciptakan oleh Siang Nan. Namun, orang-orang ini adalah monster yang tidak dapat memperoleh kecerdasan. Biarpun mereka menyatu dengan manusia, mereka tetap memiliki sifat liar seperti monster. Mahluk-mahluk itu sama sekali tidak bisa dianggap sebagai manusia. Mereka tidak peduli dengan keluarga atau Tuhan di mata mereka. Tidak mudah bagi mereka untuk menjadi manusia, apalagi mereka masuk dalam daftar peringkat dewa tertinggi. Mereka mengira bahwa mereka lebih unggul dari penggarap lain dan sama sekali tidak peduli dengan penggarap lain. Sangat mungkin bagi mereka untuk melakukan sesuatu yang gila seperti meminta Tuhan mereka menjadi pelayan mereka. Bagaimanapun, jiwa monster di tubuh Cukuang tidak mengakui Tawis abadi barat sebagai tuannya. Saya pikir Anda tidak akan mengganggu rencana Siang Nan. Kiaosue mengingat apa yang dikatakan Muyu sebelumnya. Muyu menggelengkan kepalanya. Saya tidak akan mengganggu rencananya. Namun, jiwa monster yang dia kendalikan barusan berani menggoda gadis yang kusuka. Aku tidak akan membiarkan dia hidup. Setelah jeda, Muyu melanjutkan. Siang Nan tidak akan keberatan jika aku membunuh jiwa monster ini. Wajah Kiaosue tiba-tiba memerah. Dia merasakan rasa nyaman di hatinya. Ketika Muyu mengucapkan kata-kata, gadis yang kusuka, jantungnya mulai berdetak tanpa henti. Tuan, Tuan, harap tunggu. Suara Tawis abadi barat terdengar dari belakang. Muyu berhenti dan melihat ke arah Western Immortal Daois yang terengah-engah. Western Immortal, terima kasih telah menyingkirkan murid Keji untukku. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Terimalah rasa terima kasihku. Tawis abadi barat ingin berlutut dan mengungkapkan rasa terima kasihnya, tetapi Muyu tidak mengizinkannya. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Ada beberapa hal yang harus aku lakukan. Muyu menggelengkan kepalanya. Siang Nan mengendalikan orang-orang itu sehingga mereka bisa melawan istana ketiga di masa depan. Seharusnya dia tidak membiarkan mereka menjadi sombong dan lalim serta menghancurkan hidup orang lain. Tuan, Anda tidak tahu. Apa yang dilakukan murid Keji itu terhadap kita? Mungkin ini hanya masalah kecil bagi Anda, tapi ini adalah anugerah kelahiran kembali bagi seluruh sekte kami. Tawis abadi barat benar-benar menitikkan air mata keruh saat dia berbicara. Kegembiraan dan kebencian bercampur, menyebabkan seluruh tubuhnya gemetar. Auranya pun menjadi kacau, seolah akhirnya ia telah melampiaskan segala kekesalan yang telah ia kumpulkan sejak lama. Namun karena terlalu bahagia, ia tidak bisa meluruskan auranya. Kamu diperlakukan seperti ini olehnya. Kenapa kamu tidak pergi diam-diam? Kiao Sue berjalan mendekat dan menepuk bahu pendeta Tawis abadi barat. Aura dingin memasuki tubuh Tawis abadi barat, menyebabkan hatinya perlahan-lahan menjadi tenang. Tawis abadi barat merasakan sedikit rasa dingin di tubuhnya dan merasa tersanjung. Dia segera berkata, terima kasih, peri. Peri, kamu tidak tahu, tapi jika bukan karena melindungi orang lain di sekteku, aku pasti sudah bunuh diri. Bagaimana aku bisa dipermalukan seperti ini? Mendesah. Ini semua salahku sebagai seorang master. Siapa sangka dia tiba-tiba mengubah temperamennya. Ketika dia menyuruh kami berlutut, murid kecil saya melangkah maju untuk melindunginya, tetapi lehernya malah patah dengan cakar. Tawis abadi barat patah hati. Dia masih tidak bisa melupakan adegan itu. Setelah Cukuang kembali dari Clearwater City, seolah-olah dia tiba-tiba menjadi orang yang berbeda. Kultifasinya telah maju pesat, dan dia bahkan telah menembus papan peringkat abadi tertinggi. Awalnya ini adalah sesuatu yang patut dirayakan dari seluruh sekte, tetapi mereka tidak menyangka mimpi buruk akan menimpa sekte ini. Setelah budidaya Cukuang melampaui penganut Taw abadi barat, dia mulai menjadi sombong dan memandang rendah sesama anggota sekte. Dia akan menyakiti mereka tanpa mengucapkan sepatah katapun. Penganut Taw abadi barat hanya bisa menanggung penghinaan demi nyawa seluruh sekte. Dia setuju untuk menjadi pelayan muridnya sehingga dia bisa secara diam-diam melindungi orang lain di sekte tersebut. Muyu terdiam untuk waktu yang lama. Dia tahu mengapa Cukuang tidak membunuh Tawis abadi barat. Tawis abadi barat awalnya adalah pemimpin sebuah sekte, jadi dia tahu lebih banyak daripada Cukuang. Dia tetap tinggal untuk mengumpulkan informasi untuk Cukuang dan menjelaskan situasi dunia budidaya. Bagaimanapun, Cukuang dirasuki oleh jiwa iblis. Bagaimana dia bisa mengetahui begitu banyak tentang cara-cara dunia. Dia hanya bisa mengandalkan Tawis abadi barat. Meskipun dia mempermalukan Cukuang, dia tidak membunuhnya. Ini karena Cukuang, sebagai jiwa iblis, tidak punya otak. Dia hanya memiliki kekuatan kasar, tapi dia masih memiliki sifat liar seperti binatang iblis. Oleh karena itu, dia ingin berada di atas semua orang dan mengatur orang lain. Muyu menghela nafas. Dia mengeluarkan beberapa botol pil penyembuhan kelas 5 dan menyerahkannya kepada Tawis abadi barat. Ambil kembali pil ini dan berikan kepada murid-muridmu. Anggap saja sebagai permintaan maaf. Permintaan maaf. Tuan, Anda pasti bercanda. Anda adalah dermawan kami. Semua orang di sekte berterima kasih atas kebaikan Anda. Beraninya kami mengingini pil Anda. Hari ini, aku mengejarmu hanya untuk mengucapkan terima kasih secara langsung. Aku tidak punya apa-apa untuk membalas budimu, jadi terimalah hormatku, kata pendeta Tawabadi barat dengan tulus. Tidak perlu melakukan itu. Banyak hal yang tidak sesederhana yang kamu kira. Ambil kembali pil ini. Masih ada urusan yang harus kami selesaikan, jadi kami pamit dulu. Muyu tidak mau menerima busur Dawis abadi barat. Masalah ini disebabkan oleh Siang Nan, jadi dia hanya meminta maaf atas nama Siang Nan. Namun, dia tidak bisa mengungkap masalah ini. Dia hanya bisa meminta maaf untuk Siang Nan dengan cara tertentu. Namun, ketika dia memikirkannya, ada ribuan orang seperti Cukuang di dunia budidaya. Berapa banyak korban tak berdosa seperti penganut Tawabadi barat yang akan diintimidasi dan dipermalukan oleh orang-orang seperti Cukuang. Bisakah Muyu benar-benar berdiam diri dan tidak melakukan apapun terhadap apa yang telah dilakukan Siang Nan? Muyu dan Kiaosue memandang Western Immortal Daois dengan perasaan yang rumit. Mereka membunuh Cukuang setiap kali mereka bertemu dengannya, tapi bagaimana dengan yang lain? Keduanya baru saja melayang ke udara ketika Tawis abadi barat dengan tegas membungkuk ke arah Muyu dan bersujud tiga kali. 740. Anda telah mendengar. Tujuh hari yang lalu, Cukuang meninggal di tangan orang tak dikenal. Aku juga mendengarnya. Bukan itu saja. Pada hari ketiga, kudengar Dong Ren Hua juga dikalahkan oleh orang misterius. Kudengar Sudha dari Sekte South Hall juga terlempar dari menara pengamatan bintang di kota tak berperasaan kemarin. Dia terluka parah. Bei Huayli, Nan Sudha, Dong Ren Hua, dan Si Cukuang. Cukuang telah meninggal, dan Sudha serta Ren Hua diberi pelajaran. Dikatakan bahwa kepribadian mereka berubah drastis setelah mereka kembali. Yang tersisa hanyalah Huayli dari Sekte Utara Kelam. Mereka berempat adalah kuda hitam terkenal di peringkat abadi ekstrim. Sama seperti Si Kong Ki Wen, mereka berasal dari Sekte dan Klan Kecil, namun kekuatan dan budidaya mereka tidak kalah dengan Si Kong Ki Wen di masa lalu. Namun, reputasi mereka buruk. Terlalu hebat. Meskipun kekuatan mereka hebat, karakter mereka sangat buruk. Jadi mereka pantas diberi pelajaran. Sepertinya ada kuda hitam lain di Dewan Pemeringkatan Abadi Tertinggi yang bisa memberi pelajaran pada keempat orang ini. Saya hanya tidak tahu dari mana datangnya kuda hitam ini. Dalam beberapa hari terakhir, dunia budidaya dihebohkan dengan berita bahwa empat pahlawan dari sebuah Sekte Kecil telah diberi pelajaran. Banyak penggarap usil yang menebak identitas orang misterius itu. Siapa yang memiliki kekuatan untuk memberi pelajaran pada keempat Dewa Ekstrim yang arogan dan mendominasi ini? Namun, yang aneh adalah setelah tiga dari empat pahlawan dikalahkan, tidak ada nama yang menarik perhatian di papan peringkat abadi tertinggi. Semua orang segera mengerti bahwa seorang Dewa Tertinggi yang jenius di puncak Dewan Pemeringkatan Abadi Tertinggi pasti tidak menyukai empat pahlawan, jadi dia memberi mereka pelajaran. Inilah satu-satunya penjelasan mengapa tidak ada yang menggantikan ketiga pahlawan tersebut setelah mereka dikalahkan. Namun di saat yang sama, perhatian semua orang terfokus karena di antara empat pahlawan dunia budidaya, kekuatan Huayli meningkat paling cepat, dan dia menduduki peringkat ke-30. Jika Huayli diberi pelajaran lagi, itu berarti peringkat orang ini setidaknya berada dalam 30 besar. Sekte Utara Kelam Sekte Kelam Utara dulunya adalah sekte kecil, dan mantan pemimpinnya, Daoi Swen Yang, hanya berada di alam luar tubuh lapisan surgawi ke-5. Bagi para ahli alam luar tubuh surga ke-3, lapisan surgawi ke-5 tidak ada gunanya disebutkan. Namun, sejak murid Daoi Swen Yang, Huayli, kembali dari kota Clearwater, budidayanya meningkat pesat. Dalam waktu kurang dari setahun, dia telah benar-benar maju dari tahap jiwa baru lahir ke tahap integrasi tubuh. Ini adalah masalah besar bagi Sekte Utara Kelam. Semua orang di Sekte mengira Sekte Utara Kelam akan bangkit di bawah kepemimpinan Huayli. Namun, Huayli sepertinya tiba-tiba berubah menjadi orang yang berbeda. Dia menjadi temperamental dan sombong, sama sekali mengabaikan orang yang lebih tua. Di aula konferensi Sekte Utara Kelam, Huayli duduk dengan angkuh di kursi master Sekte yang diukir dari emas dan batu giyok putih, memeluk seorang wanita cantik di pelukannya. Wanita itu seperti seekor domba yang bersandar di pangkuannya. Matanya bersinar dengan cahaya binatang yang tak terkendali dari waktu ke waktu. Di bawahnya, ada lebih dari sepuluh orang yang berlutut. Orang-orang ini adalah tetua asli dari Sekte Utara Kelam. Bahkan guru Huayli, Daoi Suen yang, berlutut di tanah ketakutan, tidak berani mengangkat kepalanya untuk melihat muridnya. Jadi, Chu Kuang sudah mati, dan Ren Hua serta sudah terluka parah. Huayli bertanya perlahan. Melapor ke master Sekte, informasinya akurat. Daoi Suen yang menundukkan kepalanya ke tanah. Suaranya dipenuhi kepanikan, berusaha sekuat tenaga untuk tidak menunjukkan kelainan apapun pada ekspresinya. Namun, hati Daoi Suen yang dipenuhi dengan kegembiraan. Dia menantikan pendekar pedang misterius itu berdiri dan memberi pelajaran pada orang yang tidak setia dan tidak berbakti ini. Dia ingin menyingkirkan murid jahatnya dan membiarkan jiwa kebencian para murid yang meninggal secara tragis di Sekte tersebut beristirahat dengan damai. Sepertinya kamu sangat senang dengan berita ini. Huayli mendorong wanita cantik itu menjauh dan berjalan perlahan, berhenti di samping Daoi Suen yang... Anda pasti bercanda, Master Sekte. Wen yang tidak akan berani bersikap tidak setia terhadap Anda, Master Sekte, kata Daoi Suen yang dengan ketakutan. Angkat kepalamu, kata Huayli ringan. Daoi Suen yang mengangkat kepalanya sambil gemetar, tetapi dia masih tidak berani menatap langsung ke arah muridnya. Basis budidaya muridnya berada pada tahap sintesis bentuk, yang jauh lebih tinggi daripada Master tahap keluar tubuh miliknya. Itu adalah sesuatu yang bisa dibanggakan, tapi saat ini, dia sangat takut. Huayli merentangkan ujung kakinya, menyentuh dagu pendeta Tau Wen yang, dan mencibir, jangan kira aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Tapi sebaiknya kamu menyerah. Aku bukanlah ketiga orang yang tidak berguna itu. Jika dia berani datang, aku akan membunuhnya. Jika kamu ingin hidup, sebaiknya dengarkan aku. Daoi Suen yang sangat ketakutan. Dia memikirkan basis budidaya Huayli saat ini dan peringkatnya saat ini. Dia menduduki peringkat ke-30 dalam daftar abadi tertinggi. Jika itu terjadi di masa lalu, Taui Suen yang akan sangat bersemangat. Papan peringkat abadi tertinggi mewakili 99 talenta muda paling berbakat di dunia budidaya. Sungguh menakjubkan bahwa murid yang luar biasa seperti itu muncul dari sekte kecil biasa-biasa saja seperti miliknya. Namun, Taui Suen yang tidak bisa bersemangat sekarang. Setelah Huayli mencapai basis kultivasi, dia tampaknya telah berubah menjadi orang yang berbeda. Ada sedikit keganasan binatang buas di tubuhnya, dan hubungan antara guru dan murid di masa lalu telah lama terlupakan. Saya tidak berani menyinggung perasaan Anda, Master Sekte. Tolong, selidiki masalah ini. Kata Taui Suen yang dengan panik. Dia tidak tahu bahwa muridnya bukan lagi orang yang sama. Huayli memang binatang buas. Setelah binatang buas mengambil alih kesadarannya, dia sama sekali tidak memiliki perasaan terhadap keluarga atau sekte aslinya. Bahkan jika kamu ingin menyinggung perasaanku, kamu tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Aku bisa menginjak-injakmu selama sisa hidupku. Huayli tertawa dan menendang Taui Suen yang... Kemudian, dia menginjak dada Taui Suen yang dengan keras. Sifat binatang buas terungkap sepenuhnya. Taui Suen yang menghela nafas dalam hatinya. Tulang rusuknya sakit, tapi dia tidak berani melawan. Dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Binatang buas akan selalu menjadi binatang. Kamu bahkan tidak tahu bagaimana mengendalikan sifat binatangmu setelah menjadi manusia. Suara tenang terdengar di seluruh ruang pertemuan. Sesosok perlahan masuk dari luar aula. Setiap orang yang berlutu tiba-tiba menjadi bersemangat. Mungkinkah suara aneh ini adalah orang misterius yang datang untuk menghukum murid jahat dari berbagai sekte? Taui Suen yang juga sangat bersemangat. Air mata mengalir dari sudut matanya. Pahlawan muda tanpa nama itu akhirnya datang. Tuhan akhirnya membuka matanya. Huayli menatap dingin orang asing di depannya. Aura alam kombinasi tingkat ke-6 tiba-tiba menyebar dari tubuhnya. Apakah kamu bocah liar yang ingin membela dirinya sendiri? Huayli memandang Muyu dengan jijik. Faktanya, jiwa-jiwa iblis ini telah melihat Muyu di gurun kota Clearwater. Namun, Muyu telah mengubah penampilannya sehingga Huayli tidak bisa mengenalinya. Saya di sini untuk menghadapi akibatnya. Muyu menggelengkan kepalanya sedikit. Siangnan memiliki begitu banyak jiwa iblis di bawah kendalinya, dan mereka patuh pada perintahnya. Namun mereka tetap tidak bisa mengubah sifat mereka sebagai binatang buas dan menindas para penggarap. Apa bedanya jiwa iblis yang tidak memperlakukan kehidupan para penggarap berbeda dari istana tiga kali lipat? Akibat, ha 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 ha, saya pikir kamu di sini untuk mati. Huayli berdiri dengan marah dan bergegas menuju Muyu. Binatang iblis akan selalu menjadi binatang iblis. Mereka selalu suka merasa benar sendiri. Senjata jiwa di tangan Muyu melonjak. Aura yang lebih kuat langsung menyelimuti seluruh ruang konferensi Sekte Utara Kelam. Semua tetua Sekte Utara Kelam merasa seolah badai akan datang. Mereka menggigil di karang menghadapi gulungan ombak. Mereka bahkan tidak bisa menstabilkan tubuhnya dan bisa tertelan ombak kapan saja. Namun ombaknya surut dengan sangat cepat. Seolah-olah semua gelombang yang bergejolak telah meredah dalam sekejap mata. Awan gelap menghilang dan matahari bersinar masuk. Laut kembali tenang. Huayli terbaring tak bergerak di tanah seperti anjing mati. Kalian semua, bangun. Muyu berkata dengan ramah. Saat itulah Daoi Suen yang bereaksi. Dia bangkit dari tanah dan menatap Huayli, yang berbaring di samping Muyu, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Kamu, kamu adalah pahlawan muda tanpa nama yang menghukum kejahatan. Daoi Suen yang bertanya dengan hormat. Dia juga kaget. Huayli adalah dewa tertinggi yang berada di peringkat ke-30 di papan peringkat abadi tertinggi. Namun, dia bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun dari pria aneh di depannya ini. Dari Sekte manakah dewa abadi ini berasal? Pahlawan muda tanpa nama. Begitukah cara orang luar memanggilku? Muyu tersenyum. Dia tidak peduli dengan judul-judul kosong ini. Tuanku, Huayli, dia. Mata Daoi Suen yang masih berkeliaran karena Huayli yang terbaring di samping kaki Muyu masih hidup. Selama murid jahat ini masih hidup, Sekte mereka tidak akan pernah damai. Jika mereka tidak membunuh murid jahat ini sekarang, merekalah yang akan mati ketika dia bangun. Dia belum mati. Aku tidak akan membunuhnya, kata Muyu. Ekspresi Daoi Suen yang tidak yakin. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, Tuanku, jika Anda tidak membunuhnya, maka di masa depan. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, tangan Huayli tiba-tiba bergerak. Lalu, dia perlahan bangkit dari tanah. Huayli sepertinya tidak terluka sama sekali. Dia menepuk-nepuk pakaiannya seolah tidak terjadi apa-apa dan melirik ke semua orang. Ekspresi Daoi Suen Yang dan para tetua lainnya tiba-tiba berubah. Hati mereka berdebar-debar lagi. Huayli masih hidup. Pada saat ini, pandangan Huayli juga tertuju pada Taoi Suen Yang. Dia benar-benar berjalan lurus menuju Daoi Suen Yang. Taoi Suen Yang buru-buru menundukkan kepalanya, berpikir bahwa Huayli akan datang untuk membalas dendam padanya. Memikirkan keganasan muridnya, dia panik dan ingin berlutut di depan muridnya. Namun, pada saat ini, Huayli tiba-tiba menekuk kakinya dan berlutut di depan Daoi Suen Yang. Huayli menyapa Tuan. Tuan, jika Anda memerlukan sesuatu, tolong beritahu saya. Huayli bersujud besar-besaran kepada Daoi Suen Yang. Apa? Pikiran Daoi Suen Yang menjadi kosong. Murid yang baru saja menginjaknya sekarang sedang berlutut di depannya. Apa yang sedang terjadi? Para tetua lainnya juga tercengang. Mereka memandang dengan tidak percaya pada iblis yang telah melakukan segala macam kejahatan selama setahun terakhir. Mereka tidak dapat memahami bagaimana murid yang tidak berbakti ini telah mengubah kepribadiannya. Tuan, dia, dia. Daoi Suen Yang masih tidak percaya. Dia menggosok matanya dengan keras. Setelah memastikan bahwa orang yang berlutut di depannya adalah muridnya yang gila, dia masih tidak bisa menerima kenyataan ini. Mereka yang pernah ke kota Kingsui semuanya telah diberi mantra misterius oleh Sikong Ki Wen. Kepribadian mereka akan berubah drastis. Saya hanya menggunakan mantra yang lebih kuat untuk mengembalikannya ke normal. Namun, mantra itu telah menyebabkan dia kehilangan kesadaran dirinya. Kini, dia seperti mayat berjalan. Dia akan mendengarkan perintah Anda di masa depan dan tidak akan melanggar. Jangan khawatir. Muyu menjelaskan dengan sabar. Dia akan mendengarkan perintahku. Daoi Suen Yang tercengang. Sebagai pemimpin sekte, dia hanya berada di tahap keluar tubuh. Biasanya, mereka harus tunduk pada kekuatan Huayli yang kuat. Mereka tidak berani melanggar perintah Huayli. Siapa yang mengira akan ada hari di mana mereka bisa mengendalikan Huayli?